Halo teman-teman semua, senang sekali akhirnya kita kumpul lagi nih, semua timet lintas angkatan. Assalamualaikum. Malam ini sesinya 93 nih, sama seperti sesi-sesi sebelumnya yang sudah dibawakan oleh para senior, hari ini saatnya 93 tampil, bukan cuma sekedar tampil, karena ini lintas angkatan, mari kita sama-sama diskusi, ngobrol bermanfaat, bukan cuma sekedar cheat chat biasa saja, tapi ada yang bisa kita ambil. Hari ini kita tampilkan atau kita tamukan dua orang presenter kita yang sudah ada muncul di layar teman-teman semua ini ya. Yang pertama adalah Profesor Andri Lim, dia teman kita dari 93, sekarang berkarir di sebuah negara antah-berantahan yang saya akan kenalkan. Satu lagi bernama Ari Wibisono. Nah, Ari Wibisono masih di Indonesia nih teman-teman. Selamat datang buat para senior-senior, kakak-kakak senior, juga adik-adik yang bergabung di forum kita malam ini. Moga-moga kita belajar sama-sama, semoga kita bisa saling berbagi informasi di webinar All About Timet 93 ini. Topiknya sederhana, yaitu bicara tentang teknoprenership, bukan entrepreneurship, karena sebetulnya kalau kita bicara entrepreneurship, itu rasanya hanya menurut beberapa orang itu hanya bakat. Padahal kalau kita sebagai orang teknik, merasa bakat saya bukan di entrepreneurship. Tapi nanti kita akan bahas tuntas, seperti apa sih entrepreneurship yang digabungkan dengan teknologi, atau digabungkan dengan peran kita, atau fungsi kita sebagai orang-orang teknik. Tantangannya sebagai seorang insinyur itu seperti apa? Kita akan bahas sesi ini dalam dua segmen, dua sesi. Yang pertama nanti akan bicara adalah Profesor Andri Lim, masih muda tapi udah jadi profesor nih dia. Lalu yang kedua, nanti bisnis coach kita, Ari Wibisono juga akan cerita, jadi kita akan bicara dua segmen. Segmen pertama akan dibahas oleh Andri Lim, lalu setelah segmen pertama selesai, teman-teman yang mau mengadakan atau mau bertanya sesuatu kepada Andri Lim, kami persilahkan. Ada dua cara, teman-teman bisa langsung mengetikkan di chatbox Anda, atau teman-teman bisa langsung berbicara di forum Zoom ini. Kontrolnya nanti akan ada di panitia, kontrolnya akan ada di panitia. Lalu di segmen kedua, setelah sesi tanya-jawab dengan Andri Lim selesai, sesi kedua akan dibahas lagi topik yang berbeda oleh Ari Wibisono, dan sama seperti yang tadi, kita juga akan melakukan tanya-jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya sesuatu. Dua topik yang berbeda, kalau Andri nanti akan bicara tentang teknopreneurship dalam sudut pandang akademis, sedangkan kalau Ari akan bicara teknopreneurship dalam sudut pandang bisnis praktisnya seperti apa. Siapa tahu teman-teman di dalam forum ini ingin ngobrol, ingin diskusi, kita bisa saling berbagi di sini. Oke, nah ada rules yang kita harus sepakati bersama, selama proses tanya-jawab, silakan Anda meng-unmute, tapi buat teman-teman yang tidak bertanya atau tidak memiliki pendapat, tetap di-mute, termasuk dalam proses sharing session yang dilakukan oleh Andri ataupun dilakukan oleh Ari, tolong di-mute. Lalu yang kedua, pada saat sesi tanya-jawab, teman-teman yang bertanya silakan menyalakan kamera, supaya pembicara juga bisa melihat siapa yang sedang bertanya atau sedang berdiskusi dan kita juga semua bisa melihat. Lalu yang terakhir, tetap kompak, tetap semangat, dan jangan lupa, jangan lupa semuanya nanti hari ini, malam ini tepatnya, sudah live di YouTube channel Punyanya Kamu Sakti, buat teman-teman yang tidak bisa masuk ke Zoom karena jaringan atau segala macam, bisa lihat lagi nanti rekamannya di YouTube atau kalau mau nonton di YouTube live sekarang juga bisa. Sebelum saya berikan kepada Andri dan Ari, saya kenalkan dulu nih teman-teman, profil dua pembicara hebat kita dari Sinan Tiga. Yang pertama Andri Luim, dia seorang teknopreneurship, innovation professor dan konsultan. Kalau dilihat edukasinya, Prisakti menjadi salah satu atau menjadi alumni tercintanya dia, terus melanjutkan pendidikan sampai lulus dan sekarang berkarir di Belanda. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Lalu teman kita yang kedua, namanya Ari Wibisono, telah lulus dari Trisakti, telah lulus dari Mesin Trisakti, lulus dari T-MED, dia mengambil lisensi dan sertifikasi yang ada di situ, sekarang menjadi founder di beberapa perusahaan, juga menjadi teknopreneurship. Sip, rasanya kebanyakan ngomong saya. Saya berikan kesempatan yang paling meriah, kasih aplos virtual dong buat Andri Luim untuk mulai bicara. Silakan, Bang Andri, silakan. Selamat malam semuanya. Makasih, Bayu, buat introduksinya yang luar biasa. Selamat malam juga untuk teman-teman semua, Mas-Mas, Mbak, teman-teman, ada adik-adik juga, saya lihat ya, dari angkatan di bawah 93. Saya panggil teman-teman aja ya, semuanya ya. Kan kita semua ini satu, satu kompaknya, satu anak mesinnya. Terima kasih juga untuk undangannya, boleh berbagi untuk topik malam kali ini, untuk topik teknopreneurship, kebetulan yang mungkin sebagai hobi aja ya, kita ngobrol-ngobrol ringan, karena apa sih sebetulnya teknopreneurship, dan apa sih artinya, apa sih yang kita bisa lakukan sebagai alumni teknik mesin. Kurang lebih itu yang mau saya sampaikan, dan apa yang bisa kita juga lakukan bersama, pada akhirnya nanti, mudah-mudahan di diskusi nanti, kita bisa bicarakan apa sih, sumbangan apa yang bisa kita, atau kontribusi apa, yang kita bisa berikan buat almamatar kita misalnya, pada khususnya. Saya share, sebentar ya, saya share, slide saya dulu. Sudah benar belum, slide yang di-share? Sudah, aman, bro. Benar ya. Oke, jadi, saya mulai dari kira-kira yang kita bicarakan, yang kelihatan itu, satu slide gede kan ya, slide show-nya ya. Soalnya kayaknya kok, bukan slide yang benar nih. Sebentar. Teknopreneurship challenges for engineers entering the industrial revolution 4.0. Boleh bercanda nggak sini? Boleh dong. Awas, salah buka, kata Mas Jovi. Aman, aman. Sementara aman. Itu ntar, terakhir. Kalau nggak lucu, awas gitu aja. Terakhir, terakhir. Jadi gini, karena temanya, katanya kita mau bicarakan, apa sih tantangannya kita sebagai insinyur di industrial revolution 4.0, kita sebutnya, kita kan masuk industrial revolution 4.0. Kalau kita ngomongin soal industrial revolution itu, mungkin untuk sekedar gambaran aja, kita ini, teknik mesin, mungkin kita dipersiapkan dulunya untuk masuk di industrial revolution 2.0 ya. Karena industrial revolution, pertama kali, industrial revolution itu kan pada zaman mesin uap. mesin uap di mana semua proses menggunakan pembangkit dari energi dari mesin uap. Kemudian masuk ke 2.0, mulai menggunakan mesin-mesin yang mulai, apa namanya, standar, standarisasi, seperti Ford. Kemudian di industrial revolution ketiga, itu mulai masuk ke yang automation. Nah, setelah automation, masuk ke 4.0, masuk yang terakhir sekarang ini, apa sih yang bedanya dari yang ketiga sekarang? Nah, di yang ketiga ini, di industrial revolution keempat itu, itu semuanya mulai masuk, tersambung ke internet. Kita bicara masuk sambungannya dengan internet, yang berarti kita juga kenal dengan internet of things. Nah, internet of things itu kira-kira yang sekarang, ini mulai mengambil alih teknik etonologi-teknologi yang, ya istilahnya yang masih ketinggalan zaman dululah. Jadi, misalnya, kalau dulu kita belajar untuk pembuatan suatu, untuk, apa namanya, jangan pembuatan deh, untuk pengoperasian kereta, misalnya, mesti ada masinis, mesti bisa belajar nyetir keretanya, sekarang ini sudah supir keretanya cukup dengan memprogram tujuan, dan cukup untuk duduk nongkrong untuk mengontrol, dan itu bisa berjalan sendiri keretanya, istilahnya, istilah kasarnya ya. Jadi, semuanya itu nyambung ke internet. Nah, ini yang mungkin bisa jadi kita sebut tantangan buat kita semua, terutama buat untuk insinyur-insinyur dari mechanical engineering. Kita bisa lihat misalnya di berbagai sektor, baik itu dari industri maupun untuk consumer. Dari industri tentunya semua transport, terutama transportasi, itu banyak sekali menggunakan internet of things. Jadi, mulai dari RFID tag-nya misalnya, itu sudah tersambung dengan internet, itu bahkan bisa track and trace, mungkin yang berkecimpung di logistik, bisa tahu lebih banyak seperti apa sistemnya. Kemudian juga untuk di, yang sekarang ini lagi seru kan, healthcare dengan COVID misalnya kan. Nah, dengan COVID, data-data yang ada sekarang ini, kalau misalnya untuk di sini ada namanya dashboard-nya. Jadi ada dashboard-nya itu online, yang selalu otomatis update. Dan kita bisa lihat dari kapanpun, di manapun, baik dari komputer atau kita bisa download app-nya, bisa kita ikutin terus, kita pantau terus. Nah, itu contoh-contohnya saja. Apa sih tantangannya? Nah, dari tantangan ini, mungkin kita bisa bertanya-tanya, kalau gitu, buat hubungannya dengan teknopreneurship itu apa? Dan mungkin sebelum kita menjawab itu, mungkin kita perlu juga mikirin, teknopreneurship itu apa sih? Nah, jadi kalau sedikit teori ini ya, sedikit teori itu, dibilangnya teknopreneurship itu adalah, ada dua tipe sebetulnya. Ada yang sebetulnya mendevelop teknologinya, jadi ada yang membuat, menggunakan, atau mendevelop, ya mendevelop teknologinya itu, supaya menjadi bisnis yang baru, atau bisa juga ada yang misalnya melihat teknologi itu dan menggunakannya, mengaplikasikannya di market yang membutuhkannya. Jadi, kalau misalnya mendevelop teknologi yang unik itu, misalnya apa? Coba. Misalnya, kalau kita pikir-pikir, mungkin ada contohnya nanti ya, lebih baik. Kalau kita pikir misalnya, satu teknologi yang baru, yang belum ada misalnya, atau sekarang bisa dijadikan bisnis, nah itu yang kurang lebih, yang dimaksud dengan teknopreneurship. Kalau terus bicara teknopreneurship itu, jadi kira-kira cakupannya seperti apa sih? saya nggak akan masuk lebih lanjut ke dalam detail, tapi kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya entrepreneurship itu kan memang urusannya dengan misalnya marketing, keuangannya, resourcenya, segala macam. Tapi, kalau untuk teknopreneurship, yang paling penting itu justru di product development-nya. New product development-nya itu yang paling penting. Nah, ini yang paling justru dari kekuatan dari anak-anak teknik, jadi dari profesi-profesi insinyur itu justru sebetulnya hebat di dalam new product development-nya ini. Karena kita-kita yang belajar teknik itu kan memang udah terbiasa untuk develop sesuatu, memecahkan solusi. Teknokrat-teknokrat yang bisa menemukan misalnya solusi secara menggunakan entah itu teknologi baru atau membangun dari teknologi yang sudah ada. Nah, tapi masalahnya dari teknologinya itu gimana caranya supaya kita bisa masuk ke komersial? Gimana caranya supaya kita bisa menjual atau menjadikan teknologi tersebut itu bisnis, menghasilkan uang? Nah, itu yang yang dimaksud dengan teknopreneurship dulu. Tantangannya. Untuk contoh-contoh teknopreneurship, ini yang terutama teknopreneurship 4.0. Untuk contohnya aja, bisa saya share di sini, itu kita bisa lihat misalnya Google yang pelopor dari search engine. Social media, Facebook, salah satu pelopornya juga, yang bukan pelopor, tapi salah satu yang paling besar sekarang ini. ada eBay misalnya yang seterus, kemudian juga datang Amazon ambil Ali. Dan sekarang malah Alibaba juga menjadi salah satu pemain yang besar sekarang. Skype, yaitu Skype pemain lama. Nah, ini semua kita bisa sebut dari startup yang sifatnya early adopters. Jadi, mereka mulai yang betul-betul membuat dari scratch, dari nggak ada, menjadi sesuatu yang besar di market. Ini semua contoh teknopreneurship yang kita sebetulnya temukan sehari-harinya. Ada banyak contoh lainnya yang pasti pada kenal juga. Kalau untuk yang di Indonesia itu kan Gojek atau Grab misalnya kan, itu juga salah satu contoh dari teknopreneurship. ini yang mulai dari startup. Tapi ada juga yang mulai dari besar. Kita sebutnya itu intrapreneurship sebetulnya. Dari perusahaan yang memang sebetulnya sudah berjalan, sudah mapan, kemudian muncul teknopreneurship baru. Contohnya misalnya dari Apple. Dari tadinya cuma perusahaan komputer jadi merambah ke mana-mana. Sebetulnya kalau kita bilang Apple itu cuma perusahaan hardware, mereka ternyata juga membuat software, mereka juga ternyata bahkan masuk ke dalam media, contohnya. Berarti kalau kita bilang, kita ngomongin soal teknopreneurship itu sebetulnya kita bisa bilang juga entrepreneurship atau pengusaha yang berdasarkan innovation, sebetulnya mereka itu innovation driven. Jadi sebetulnya mereka itu merambah mulai dari kerjasama dari dalam mereka sendiri dan itu mereka untuk berinovasi itu kan mereka butuh ekosistem. Nah ekosistemnya itu kurang lebih seperti inilah. Jadi mereka butuh kerjasama, mereka juga butuh masukan dari berbagai macam stakeholders. Ini mungkin sekedar lalu aja karena main main thing-nya yang saya mau sampaikan itu nanti di kurang lebih terakhir untuk trigger untuk bahan pembahasan kita aja. Nah, salah satu yang paling berperan ini, berperan dalam teknopreneurship itu itu adalah incubators. Business incubators itu semacam platform, semacam wadah, di mana berbagai pihak itu dan berbagai fasilitas bisa ditemukan. Jadi, salah satunya itu misalnya untuk mendapatkan funding, untuk mendapatkan support dalam dalam hal baik itu technical assistance maupun dalam hal pengalaman misalnya. Bisa juga dapat berbagi pengalaman dalam artian untuk sharing cost misalnya. Untuk berbagi pengalaman juga dalam artian berbagi network misalnya. Dan macam-macam. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau ini sekali lagi agak teoretis aja. Jadi, teknologi incubator itu yang biasanya justru memberikan support baik itu dari capital maupun know-how administrasi dan fasilitas yang pada akhirnya nanti itu bisa membantu si teknologi tersebut untuk mendapatkan atau menjadi masuk ke dalam yang disebut komersial stage. Komersial stage itu berarti sudah bisa membuat produknya, launch produknya, menjual ke customer, membuat yang kemudian karena bisa berjalan dengan sendirinya, perusahaan tersebut juga bisa menciptakan lapangan kerja, bisa menjadi kompetitif di dalam industri dan lain sebagainya dan berkembang betul-betul bisa menjadi perusahaan yang mapan bisa dikatakan seperti itu. Nah, itu kenapa incubator itu penting. dari innovation-based proses seperti ini berarti kalau kita bisa agak simplify sedikit itu kan berarti kurang lebih mulai dari innovation sampai inovator jadi teknopreneur itu mulai dari konsep generation. Dari konsep generation menciptakan satu konsep yang kemudian dibuatkan semacam assessment-nya untuk memilih apakah itu bisa betul-betul jalan atau enggak sampai kemudian bisa dikembangkan menjadi product atau service dan baru dimasukkan ke dalam komersialisasi-nya. typical engineers-engineers itu itu untuk terutama di tiga tahap ini termasuk hebat termasuk cakap cukup terlatih apalagi apalagi sampai bisa masuk konsep generation-nya itu kan dulu waktu kuliah ada yang misalnya yang namanya kalau enggak salah desainnya atau merancang misalnya itu kan kita memang sudah terlatih di anak-anak teknik itu memang sudah terlatih tapi untuk masuk ke komersialisasinya ini yang paling ternyata itu juga butuh tantangan tersendiri dan itu yang 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 sebetulnya mau saya angkat sekarang ini kalau kita lihat dari mungkin dari rekan-rekan kita dari kalangan kita sekarang ini itu cukup banyak yang berhasil dan sukses di dalam sebagai bekerja di misalnya di pusat-pusat besar nah ada enggak kira-kira yang bisa menciptakan dan terus menjadi teknopunus yang yang juga bisa berhasil kita ambil contoh lagi misalnya dari dari Grab atau dari ya yang tadi contoh-contoh yang sudah ada ya itu apa tantangannya apa yang kita 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 merasakan kurang istilahnya terutama kalau kita kita refleksi balik ingat-ingat waktu masa kuliah dulu selain skills untuk mengembangkan skill kita di dalam bidang teknik apa yang kekurangan yang apa yang kita kira-kira butuhkan yang bisa menjadikan kita itu ke arah teknopreneur karena kalau kita di sini itu dan ini sudah menjadi sesuatu yang kalau buatin negara-negara maju terutama saya katakan negara maju di Eropa khususnya itu selain mata kuliah teknik itu hampir semua jurusan teknik itu mendapatkan yang namanya manajemen dan entrepreneur dalam program belajarnya mereka di mana kalau mau ganti nama di mana jadi apa namanya jadi entrepreneur skills sama education itu betul-betul di 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 integrasikan di dalam programnya mereka nah jadi entrepreneur engineers itu sebetulnya bagi engineers entrepreneurship itu jadi sebetulnya integrasi antara bagaimana memanaj bisnis yang digabungkan dengan technical atau engineering skills yang sudah didapat yang sudah dipunya jadi perannya mereka itu sebetulnya lebih atau perannya teknopreneurs itu sebetulnya lebih ke harusnya lebih ke menciptakan sesuatu yang bisa dikomersialisasikan menciptakan sesuatu yang yang bisa menambah value menggunakan kemampuan teknik yang sudah didapat pendeknya seperti itu saja nah tantangannya buat kita sekarang ini apa buat buat terutama buat alumni mesin trisakti apa yang bisa kita kontribusikan ke almamater kita ya mungkin kita bisa memikirkan apakah mungkin kita sedikit men-challenge atau men-trigger adik-adik kita untuk gimana kalau kita juga memikirkan entrepreneurship for engineers jadi tidak cuma bisa teknik tapi juga bisa dari teknik yang itu kita komersialisasikan ini salah satu contoh saya kasih contoh saja ini kalau satu mata kuliah ini untuk anak teknik jadi ada mata kuliah business fundamentals for engineers engineers as entrepreneurs sama keuangan kemudian mereka juga boleh pilih satu dari di bawah ini dan yang nantinya ini jadi mata kuliah untuk entrepreneurship for engineers jadi untuk mata anak-anak teknik ini satu tahun untuk satu tahun contoh lain lagi jadi lagi-lagi untuk anak teknik ini bachelor-nya ada engineering education ada entrepreneurship and innovation education jadi tentang lebih ke management learning outcome-nya seperti ini jadi mereka itu diharapkan bisa belajar tentang bukan cuma ilmu pengetahuan tapi butuh skill supaya ini bisa mereka bisa lanjut ke program masternya entrepreneurship and innovation jadi untuk program master entrepreneurship and innovation itu gabungan antara engineering sama entrepreneurship tantangan dari European Union European Commission Science and Technology Entrepreneurship Program itu mereka juga mereka Uni Eropa itu menyadari bahwa begitu pentingnya program entrepreneurship untuk engineering and science makanya mereka juga mengadakan program yang namanya Step Science and Technology Entrepreneurship Program itu di bawah program namanya EU for Business yang mana perusahaan-perusahaan atau ada startup-startup perusahaan-perusahaan kecil yang mau berbisnis selama latar belakang mereka itu engineering atau clean tech atau high tech itu bisa dapatkan subsidi mereka bisa mendapatkan subsidi nah kalau dari sini kira-kira kita udah 55 tahun teknik mesin bisa gak kita mencapai teknopreneurs bisa gak kita melahirkan teknopreneurs teknopreneurs itu aja yang saya mau share mungkin disini kita bisa diskusikan apa yang bisa kita lakukan bersama terima kasih itu dulu kasih upload dulu dong yang paling meriah lewat virtual dulu nih kepada Profesor Andrew Sip mantap jadi sedikit sebelum sampai ke apa ya sampai kepada sesi diskusi dan tanya jawab saya coba simpulkan sedikit apa sih yang sudah dibahas tadi dari Profesor Andrew William jadi sebetulnya di era jaman sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam revolusi industri 4.0 dimana revolusi industri itu sebenarnya dimulai dari revolusi industri 1.0 ditemukannya mesin uap oleh James Ward lalu mulailah dari situ dimulai imperialisme mulai penjajahan segala macam karena dari kalau tidak ada revolusi industri 1.0 itu tidak pernah akan ada penjajahan karena disitulah ditemukannya mesin uap lalu orang bisa traveling dan kemana-mana sekarang di revolusi industri 4.0 ini cara revolusi industri bukan lagi revolusi industri yang jadul tapi sudah bicara revolusi industri yang basisnya adalah data internet of thing nah apalagi yang dipelajari atau yang didiskusikan barusan diskusinya Profesor Andrew William cerita teknoprenership itu bicara mengenai bagaimana perusahaan berbasis teknologi menguasai dunia saat ini contohnya ada google ada ebay kalau di indonesia ada gojek lalu kalau di indonesia ada bukalapak mungkin nah itu adalah basis dari perusahaan-perusahaan yang dasarnya dari teknologi teknologinya teknologinya berbagai macam sudut pandang nah sekarang drivennya apa drivennya adalah bagaimana membuat ekosistem nah bagaimana membuat ekosistem cocok nih dengan pembahasannya Andrew gitu ya kalau kita bicara ekosistem pertanyaan beliau yang paling besar adalah sekarang di 55 tahun kita sekarang teknik mesin krisaktif ekosistem apa yang bisa kita build bersama supaya muncul teknopreners teknopreners baru di era masa mendatang kira-kira begitu kesimpulannya nah siapapun yang mau bertanya tadi kayaknya Pak Ade Wahab mau nanya duluan Pak Ade Wahab silahkan Pak Ade Wahab boleh langsung online silahkan tampilkan wajah Anda yang keren ini keren dan ganteng terima kasih Mas Bayu Haji dan Profesor Andrew saya kepingin bercerita sekaligus bertanya nih jadi cocok banget dengan tema sekarang ini satu ketika saya membuat satu perusahaan sebenarnya sudah dimulai oleh sepupu saya di bidang engineering jadi waktu itu kita ini ditantang untuk membuat satu teknologi akusisi data sebenarnya basicnya bukan basic mesin tetapi lebih banyak basic elektro tetapi tetap ada engineer terutama ilmu-ilmu mesin yang tetap kita pakai jadi akusisi data untuk alat-alat berat ditambang akhirnya setelah melalui proses selama dua setengah tahun kita bisa berbicara dengan ECU atau ECM di dalam unit alat-alat berat itu baru bicara tentang pengambilan data saja itu memakan waktu lama dan sulitnya minta ampun waktu itu tetapi kemudian next berikutnya adalah bagaimana cara menerbangkan data ke dalam server kemudian dari server itu bisa diolah menjadi satu parameter parameter itu yang akan dipakai oleh mereka untuk mengambil keputusan kalau dulu sebelumnya keputusan itu diambil secara manual waktu dengan apa namanya apa ini stopwatch segala macam sekarang sudah timestamp timestamp setelah diapusisi ada timestampnya tapi sebelumnya stopwatch ini misalkan waiting time antara si truk dengan apa eskapator barang yang diambil dulunya manual nah sekarang akhirnya bisa nah kira-kira keuntungan yang bisa diperoleh anak mesin waktu itu apa contohnya begini ternyata makin banyak pindah gigi makin banyak shifting gear ternyata pemakaian bahan bakar makin boros kemudian bagaimana cara memaksimalkan satu kendaraan alat berat yang horsepowernya itu apa itu luar biasa meskipun RPM rendah kalau alat berat di efisiensi engine ternyata grafik antara torsi dengan apa itu power di mana dia titiknya itu ketemu dan segala macam itu yang kita pakai dari ilmu mesin kita banyak pakai tapi sulitnya minta ampun karena sebenarnya alat itu sudah pernah diciptakan oleh Amerika dan juga Jepang sebagai pemegang di alat berat banyak ya kita mau masuk ke perusahaan-perusahaan Indonesia saja banyak bahkan kita sebelum masuk diterima di prepot kita berjuang itu satu tahun sebelum bisa dipakai alat ini di prepot kendalanya pasti bule-bule itu nah apa itu namanya tapi kita bisa jadi 55 tahun ini ternyata alat-alat yang dipakai oleh perusahaan Amerika dan Jepang itu ternyata masih kalah karena kita lebih efisiensi efisiensinya di mana kita berhasil mencapkan modul sehingga data yang diterbangkan itu kecil sekali cuma 1 kilobyte sehingga apa networknya itu tidak tumbang karena misalkan ada 100 alat terbangkan setiap detik bersama-sama ini kalau terlalu banyak data yang diterima itu tumbang kira-kira itu saya mau menceritakan tentang apa yang bisa kita hasilkan saya dan perusahaan saya kepada dunia industri jadi mulai tadi Andrew kan bahas cerita nah hubungannya dengan internet opting karena data di kantor pusat itu akhirnya akan bisa apa itu diterima dengan real time atau lebih cepat lagi karena kita bisa membangun satu sistem saya ingin tanya sama Andrew Andrew kita bicara tentang sustainable energy atau apa yang teman-teman nanti bisa kembangkan kalau di Belanda itu kan banyak itu namanya kincir angin dan lain sebagainya pertanyaan pertama apakah produk-produk seperti itu bisa ditularkan ke anak-anak kita dengan satu asistensi sehingga anak-anak mesin di Indonesia ini juga bisa siap-siap kepada energi-energi terbarukan karena hal semacam itu kita mulai dari copy paste atau namanya benchmarking atau apapun itu kalau enggak didorong itu kita enggak akan mau berpikir karena kalau di Indonesia siap duluan yang mana produk jadi dijual atau kita mengembangkan satu produk dimana produk itu sebenarnya apa itu namanya lebih bisa kita kembangkan karena market di Indonesia juga cukup besar kita lihat tenaga suri aja Indonesia baru memanfaatkan kalau datanya yang saya dengar baru 4% dari total yang sebenarnya bisa dilakukan di Indonesia nah teknologi-teknologi seperti itu apakah bisa ditularkan ke Indonesia pertanyaan pertama pertanyaan kedua Bagaimana sih cara kerja teman-teman di Belanda sana sehingga sebagai entrepreneurship itu akan lebih cepat untuk menghasilkan sesuatu karena proses yang tadi saya bilang 3 tahun 2,5 tahun itu biasanya kita gak sabar kita biasanya gak sabar nama aja nama nama aja Profesor Andrew nah kita itu gak sabar seperti itu ceritain dong pertanyaan kedua ini bagaimana kejadian-kejadian di Belanda sana sehingga hal seperti ini bisa mempercepat teman-teman di Indonesia terutama anak mesin untuk menghasilkan sesuatu itu saja mungkin saya juga melihat Andrew kalau perlu bahasa Inggris kayaknya bahasa Indonesia agak terbata-bata tapi saya yakin Andrew ini orang pinter mau menerangkan gara-gara bahasa Indonesia aja oke terima kasih semuanya Andrew terutama Andrew Mas Bayu itu pertanyaan saya terima kasih terima kasih Mas Wahab pertanyaan Mas Wahab cakep sekali nah ini adalah pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Andrew tapi karena pertanyaannya Mas Wahab ini berkaitan juga dengan bagaimana bisnis praktisnya nanti yang akan dijelaskan oleh Ari jadi sekarang Andrew punya kesempatan jawab saja satu dulu setelah itu kita langsung masuk ke sesi-nya Ari supaya nyambung nih dari sisi kacamata akademisi dengan bisnis praktis nanti langsung nyambung tapi untuk pertanyaan Mas Wahab langsung dijawab oleh Andrew silahkan Andrew siap makasih Mas Wahab iya Kak maaf soalnya nggak biasa ngasih kuliah dalam bahasa Indonesia jadi kayaknya emang mesti sering-sering ngasih kuliah dalam bahasa Indonesia biar terbiasa kalau bahasa Indonesia soalnya lebih terbiasa buat nongkrong aja jadi kalau pertanyaan yang tadi yang pertama kalau soal renewable energy disini memang renewable energy itu memang salah satu jadi gini ini sedikit banyak harus kita akui juga memang ada sangkut pautnya ada campur tangannya dari politik kenapa? karena dari segi politik itu ada push bahwa disini itu ada target di Uni Eropa itu ada target untuk yang namanya renewable energy sekian persen renewable energy sekian persen dan waktu di Paris Agreement pun kan juga udah dibahas berapa banyak kadar polusi yang boleh dicapai per negara itu berdasarkan per kapita antara lain nah itu itu ada hitungannya dan itu yang kemudian menjadi policy driven sebetulnya policy driven ini ya entrepreneurship nah bisa disini memang disini ini memang udah udah sangat digalakan untuk renewable energy yang digalakan itu tapi gini mas bukan untuk membangun alatnya tapi untuk membangun sistem disini itu udah berpikirnya sistem jadi sistem supaya alatnya apapun hardware-nya apapun asal bisa digabungin bersama itu bisa jalan nah ada beberapa universitas teknik yang disini ya yang pasti Delft sama Eindhoven itu yang yang memang punya mata kuliah yang namanya sustainable energy itu baik dari segi tekniknya ada juga dari segi policy-nya dan ada juga yang namanya dari bisnisnya jadi misalnya managing sustainable business itu salah satu contohnya ada jurusannya kemudian dan itu kerjasama antar fakultas jadi bukan cuma dari teknik doang tapi juga ada dari fakultas management nah bisa aja kalau kita misalnya mau berkaca dari mereka kalau mau nanti saya bisa nyontek program-programnya mereka saya bagi ke yang pihak yang berwenang dari Trisakti mungkin bisa kita sharing kalau memang perlu itu bisa suatu saat kita 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 lakukan itu ya mas lahap kira-kira kalau menjawab mudah-mudahan menjawab untuk yang pertanyaan keduanya seperti yang Bayu bilang ya nanti kita mungkin biar lebih biar lebih seru lagi juga gimana sih pengalaman yang disini dari baik dari kacamata bisnis maupun akademis itu seperti apa nanti saya share mungkin di setelah Ari ya baik terima kasih Prof. Andrew jadi ini kayaknya di dalam forum kita ini juga ada Pak Seno ya mungkin bisa nanti offering dari salah satu dosen luar negeri juga mungkin membuka kesempatan Trisakti terutama teknik mesin untuk kolaborasi ini ya untuk kolaborasi menciptakan teknoprenership teknoprenership baru di Trisakti di mesin Trisakti entah bagaimana cara cara apa kolaborasinya nanti mungkin Mas Wahab Mas Anggi juga teman-teman senior disini yang punya akses ke ke apa manajemen kampus bisa membantu oke terima kasih siap terima kasih luar biasa oke baik selanjutnya nih selanjutnya sesi yang kedua ini akan dibawakan oleh bisnis coach Ari Bibisono beliau akan cerita panjang hal panjang lebar mengenai bagaimana sih teknoprenership dipakai dipraktekan sesuai dengan pekerjaan dia yang sekarang tidak nyambung teknik mesin tapi jualannya teknologi kimia luar biasa jadi kaitannya sama ilmu kimia tidak ada urusannya sama teknik mesin kecuali Mas Wahab teknik mesinnya dipakai di diartas spa di belakang itu oke kita kasih Apple dulu yang paling mulia buat Ari Bibisono silahkan Mas Ari oke sorry tes tes satu ya masuk ya ya oke selamat malam teman-teman semua teman-teman ya Mas, Mbak, Kakak teman-teman semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua ini tadi seru ya maksudnya yang disampaikan Andrew tadi intinya bagaimana kita memasuki industri 4.0 ini dengan kesiapan kita khususnya kita-kita yang di bidang engineer bisa masuk ke dunia intrapreneurship gitu ya karena kebetulan memang background saya pribadi memang di mesin tapi kemarin sempat diundang di sekitar sebelum covid ya bulan November yang lalu saya diundang di apa teknik kimia ITB gitu ya teknik kimia ITB untuk bahas masalah intrapreneurship di dunia kebetulan karena saya di water management jadi banyak di bahas tentang water management itu saya memberikan sekitar 30 sampai 40 menit paparan tentang intrapreneurship di industri tersebut jadi kebetulan yang ikut tuh mahasiswa-mahasiswa semester-semester terakhir yang udah mau skripsi karena mereka memang dari situ semua kalau saya lihat rata-rata apa keinginan ada untuk doing the business gitu untuk melakukan intrapreneurship tapi tapi merasa memang pengalamannya belum belum mumpuni gitu ya belum cukup gitu tapi kalau saya lihat kan orang terjun di dunia intrapreneur itu apa pengalaman yes memang ada perlunya tapi memang kita perlu belajar juga sih sebenarnya untuk memulai gitu karena seorang Steve Jobs almarhum juga dimulai dari sejak kuliah dia melakukan dunia bisnis sampai akhirnya dia sekarang jadi menciptakan satu perusahaan terbesar di dunia gitu ya nah memang saya masuk lagi sebenarnya dari beberapa artikel di suatu media memang pernah dilakukan pembahasan bahwa lebih dari separuh bisnis baru itu gagal di tahun pertama pendapat ini memang tidak sepenuhnya benar menurut Small Business Association yang saya pelajari hanya sekitar 30% dari bisnis baru itu yang gagal di 2 tahun pertama 50% di tahun kelima dan 66% itu di 10 tahun pertama hanya 25% yang berhasil meneruskan bisnis hingga 15 tahun ke atas kita memang tidak bisa memprediksi sebuah bisnis itu berhasil atau gagal namun kita bisa belajar dari kesalahan orang lain dan pernah mengalami yang pernah mengalami kegagalan dan membangun suatu bisnis atau usaha karena apa saja kekurangan dan kesalahan mereka dalam berbisnis itu bisa kita pelajari sebenarnya jadi apa namanya kan banyak kondisi-kondisi yang ada di dunia saat ini gitu ya ketika pada saat krisis mana perusahaan yang bisa jatuh duluan gitu mana yang memang stable gitu loh sehingga kita bisa tahu sumber daya apa sih yang memang dibutuhkan seseorang itu ketika memang mulai start over the bisnis gitu loh karena boleh saya share ya sebentar oke oops sorry oke kelihatan ya teman-teman disini memang saya sebutkan sebagai the challenge of entrepreneurship jadi memang tantangan memang dalam kondisi apalagi kondisi saat ini gitu sebelumnya aja sudah ada tantangan tapi sekarang lebih challenging lagi tapi memang balik lagi karena intinya sebenarnya sih seorang entrepreneur ini punya perlu mempunyai suatu kemampuan yang bisa melihat atau menilai peluang-peluang bisnis atau usaha dengan mengumpulkan sumber daya yang memang mereka punya gitu ya dan mengambil tindakan yang tepat mengambil keuntungan dan juga memiliki kemampuan dalam berpikir secara kreatif gitu ya secara kreatif dan inovatif that's the important thing yang paling yang paling benar gitu karena seorang itu gak bisa entrepreneur gak bisa hanya bicara rencana aja planning buat blueprint kemudian realisasinya juga seperti apa orientasinya juga pada sukses itu seperti apa gitu loh karena memang dibutuhkan suatu kreativitas atau pola pikir tentang sesuatu yang baru dan inovasi gitu karena melakukan tindakan sesuatu yang baru dalam rangka meraih sukses itu meningkatkan pendapatan untuk membangun aset mereka sendiri jadi ketika kita bangun yang kita pikir adalah bangun kita membangun itu suatu aset yang memang kita bangun jadi kita melakukan bisnis misalnya tadi mas mas Wahab cerita bahwa dealing the business with apa namanya alat berat gitu ya nah tinggal nanti seberapa besar bisnis itu bisa bertumbuh bahkan nanti company itu juga bisa growing gitu ya nah itu memang apa namanya yang perlu kita bisa pelajari disitu karena memang riset membuktikan sebenarnya entrepreneurship itu sebenarnya apa sih kalau saya melihatnya dari yang saya pelajari saat ini gitu ya entrepreneurship memang sesungguhnya seseorang itu perlu ada jiwa entrepreneur dari background apapun meskipun itu dia seorang karyawan karyawan swasta karena the basic of apa namanya entrepreneur itu adalah semua orang itu memiliki gitu ya sebenarnya tinggal bagaimana mereka memanifestasikan sumber dayanya itu untuk di dalam suatu pekerjaan gitu dan di dalam apa lingkungan mereka bekerja gitu sebagai contoh gini seorang karyawan swasta atau pegawai negeri sipil gitu misalnya karena tanpa didasari sikap gitu atau sikap entrepreneurship mungkin dalam melaksana pekerjaannya akan menjadi hal-hal yang monoton aja begitu-begitu aja jadi tidak ada improvement yang penting tiap bulan saya terima gaji dan selanjutnya ada bonus dan lain-lain gitu ya dan itu aja nah itu yang kebanyakan terjadi padahal apabila seorang itu berpikir bahwa ketika saya melakukan sesuatu apa benefitnya buat saya pribadi dan buat company gitu misalnya itu kan akan ada added value sebenarnya disitu nah ini selanjutnya kadang-kadang value-value yang memang menjadi satu nilai tambah dalam kita melakukan entrepreneurship itu pertama adalah dalam kita melakukan pengembangan teknologi baru itu menjadi suatu resource kita melakukan usaha atau entrepreneurship gitu ya yang kedua adalah penemuan pengetahuan baru discovering the new technology gitu ya bagaimana kita bisa menemukan satu teknologi baru dan kemudian tadi Andrew udah sampaikan ada satu teknologi yang bisa di develop dan dikembangkan bicaranya gak cuman product development terus kemudian juga bagaimana ini sampai ke market gitu ya yang ketiga memang ada perbaikan produk barang-barang dan jasa yang memang sudah ada atau improvement the product jadi produk yang udah ada bagaimana to improve untuk memaksimalkan itu menjadi satu added value yang bisa bermanfaat di pasar gitu ya dan kemudian juga jasanya atau servisnya dan kemudian adalah penemuan-penemuan yang memang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber-sumber daya yang lebih sedikit gitu ya jadi apa namanya bagaimana kita dapat mendevelop satu produk dengan cara yang berbeda gitu ya yang memang itu untuk melihat satu kompetisi di beberapa apa namanya kebutuhan di market gitu nah ini yang saya pelajari juga dari Tampa Bay Action Action Coats Tampa Bay Action Coats of Business gitu ya bahwa untuk menjadi entrepreneur itu sebenarnya kita harus mempunyai kita perlu diketahui ternyata ada lima level gitu di dalam entrepreneurship yang saya pelajari gitu ya dan ini juga dipakai juga di perusahaan di Universitas Business School di Indonesia gitu ya kayak di Ciputra kemudian di Sampurna gitu ya itu juga mempelajari ini juga jadi kita bisa jadi ketika kita mendengar entrepreneur yang kita lihat kan entrepreneur itu pasti dia memiliki satu usaha atau memiliki suatu bisnis atau memiliki suatu perusahaan nah sementara yang saya pelajari adalah ketika orang memiliki satu bisnis atau suatu perusahaan sendiri itu sebenarnya bukan level pertama dari entrepreneurship ternyata dia itu level ketiga jadi disini apa yang pertama apa level the self-employment mindset atau wira usaha atau profesional nah level pertama sebagai entrepreneur ini dilihat dari cara kerjanya dengan memperkerjakan diri sendiri semua pekerjaan di handle sendiri mereka memiliki prinsip jika bisa diselesaikan sendiri buat apa dibantu orang kekuatannya mendorong emosional di belakang orang yang bekerja sendiri bukanlah keamanan gitu jadi intinya kalau dia melakukan sendiri jadi semua dari huru sampai akhirnya dia melakukan sendiri itu entrepreneur gak? ya entrepreneur tapi masih self-employment mindset gitu entrepreneur nah kemudian level kedua adalah managerial perspective pada level ini orang sudah mulai memiliki beberapa karyawan atau tim di bawahnya jadi ini faktor delegasi sudah dilakukan kepada level ini alasannya karena ingin terus terlibat dalam bisnisnya tapi gak mau lepas tetap harus terlibat memiliki kondisi bahwa dia belum bisa totally 100% mempercayai karyawan di bawahnya gitu loh jadi involvementnya masih terlibat terus nah ini level kedua dari managerial perspektif dan level ketiga itu leadership atau business owner jadi itu yang tadi saya sampaikan tadi ketika orang memiliki usaha atau bisnis that's a leadership business owner pada level ini pemilik atau pemimpin menikmati manfaat luar biasa dengan mengetahui cara membiarkan bisnis dan karyawannya bekerja di dalamnya jadi serta beroperasi sebagai pusat laba tidak bergantung pada partisipasi terus-menerus pemiliknya aktif terus di dalamnya dan dapat dikatakan sudah berjalan dengan autopilot jadi ini memang di level tiga gitu ya pemimpin memang pada posisi ini telah menyerahkan tanggung jawab dan keahlian itu kepada orang-orang lain dan dia udah punya second man gitu loh untuk melakukan bisnisnya gitu nah kemudian level empat itu kita bicara tentang investor jadi dengan bisnis yang menghasilkan laba seorang entrepreneur ini telah berhasil pada tahap yang dapat memulai dan melakukan diversifikasi bisnis gitu dan menerima tantangan yang menarik lainnya yaitu mengelola uang ketika memang mereka bekerja menghasilkan lebih banyak uang lagi dengan dia menempatkan satu bisnisnya dengan melakukan diversifikasi bisnis jadi berinvestasi untuk hasil memaksimal dan melakukan pengembangan aset sebagai entrepreneur gitu loh dan disini investor sering akan memanfaatkan keberhasilan bisnis pertamanya untuk melakukan lagi di bisnis keduanya jadi dia apa namanya dia mendapatkan satu profit di satu bisnis dan dia akan invest lagi pasti di satu bisnisnya dan itu terus aja jadi istilahnya prinsipnya adalah beli bisnis kembangkan jual menghasilkan uang dan uang beli bisnis lagi jual menghasilkan terus aja begitu jadi multiple debts apa namanya di Amerika seperti Warren Buffet segala macam itu yang dilakukan dia karena Warren Buffet sekarang mempunyai apa namanya saham di Apple yang cukup besar gitu ya kurang lebih seperti itu kemudian level kelima the true entrepreneur sebenarnya the true ini maksudnya apa sih jadi setelah kita mempelajari hal-hal baru setiap langkah dan berevolusi melalui berbagai tahap pencapaian wawasan entrepreneurship mungkin adalah mungkin untuk mencapai tujuan akhir dan mewujudkan impian seorang itu dengan cara yang memang benar-benar mengubah hidup seorang dapat dikatakan entrepreneur ketika memang mereka telah mengarahi pergeseran paradigma paradigma yang melibatkan proses empat langkah pertama dia punya idealisme kedua dia punya visualisasi terhadap apa yang mereka akan lakukan ketiga verbal jadi semua dia dialog seolah-olah memang dia punya new future bahwa saya membangun bisnis A, B, C, D, E dan itu memang terbukti saya lihat beberapa orang-orang yang berhasil di beberapa saya kemudian ada beberapa klien di perusahaan-perusahaan seperti grup-grup besar gitu ya mereka udah punya blueprint the future of their company padahal itu belum terjadi tapi mereka tuh udah udah memvisualisasikan itu karena misalnya pabriknya sekarang baru kecil tapi dia udah punya blueprint dalam bentuk lukisan itu yang dia akan bangun disitu gitu ya nah itu dan itu sekitar 7-8 tahun dan tahun kemarin ya sebelum COVID-19 ternyata memang itu make it happen dia lakukan itu gitu nah itu yang yang satu satu hal lagi dan kemudian terakhir itu materialisasi gitu karena usaha dan niat merancang dan mempercayai cita-cita dan mimpi itu tadi hal-hal memang mulai jatuh ke tempatnya secara alami dan itulah yang terjadi karena true entrepreneur ini tadi sesungguhnya adalah seorang pemimpi yang impiannya itu menjadi kenyataan dan seseorang yang telah mendapatkan penghasilan pasif gitu jadi let's say kayak seperti Bill Gates dengan Microsoft-nya dia memperoleh kerkayaan besar dan saat ini bukan dari uang dia sendiri tapi uang yang masuk ke dia kan karena udah jadi public company gitu ya nah itulah yang the true entrepreneur yang dibangun dari membangun dari suatu ketiadaan menjadi ada gitu nah itu gambaran sedikit tentang apa tentang level dari entrepreneurship gitu ya nah kemudian ini saya baca buku dari bukunya Renal Kasali The Great Shifting sekarang terjadi tadi pergeseran ya shifting itu kan berarti kan kita maju bisa move forward bisa move ke belakang gitu tapi disini kita shiftingnya ke depan gitu ya karena ketika memang kita tadi udah memahami dunia entrepreneurship maka mulailah kita melihat bagaimana perkembangan zaman di dalam industri dan dunia bisnis yang terjadi pada saat ini karena memasuki industri 4.0 bisnis ini saat ini ya memang banyak perubahan-perubahan dalam industri ataupun pola bisnis yang terjadi saya sempat membaca buku Pak Renal ini memang judulnya The Great Shifting perubahan akibat adanya The Great Shifting ini merambah setiap aspek kehidupan masyarakat menutup kesiapan mental pembelajaran dan berkelanjutan dan fleksibilitas individu dan organisasi jadi proyeksi kehidupan dan bisnis ke depannya adalah memang kehidupan dan bisnis akan berpindah-pindah secara masif ke dalam satu platform tadi Andrew juga udah sampaikan bahwa ini semua udah bergerak semua ke digitalisasi gitu ya kemudian kedua adalah perubahan yang mencakup cara metode atau berusaha dan seperti warning economy atau sharing dari product base dan platform dan kemudian pendekatan tunggal nah semua ini memang mengharuskan diremajakannya lah peraturan-peraturan membuat regulasi baru klasifikasi industri dan lapangan kerja baru seperti ya ini yang memang harus dibuat regulasi dengan adanya Gojek dengan adanya Grab mungkin nah itu pemerintah membuat satu regulasi harus diremajakan regulasi-regulasinya mengikuti perubahan zaman yang ketiga adalah tekanan antara pemain-pemain lama yang datang baru akan menyebukkan pemegang kebijakan tadi yang saya tadi sampaikan gitu ya dan empat pekerjaan-pekerjaan yang dikenal perlahan dan digantikan pekerjaan-pekerjaan baru berbasis teknologi itulah yang terjadi kemudian tidak ada tidak ada lagi tempat bagi medioker nih yang berhenti belajar jadi semua kita harus belajar tadi memang saran Endul cukup baik bahwa dunia perguruan tinggi intinya ijazah perguruan tinggi terbaik pun ini yang kemarin saya alami memang tidak menjamin jenjang di dunia kerja itu bila pengembangan mental diri tidak dilakukan gitu ya jadi mentalitas itu the basic of bagaimana kita bisa berkembang dan bertumbuh sebenarnya nah kemudian kenapa adalah pendidikan akan mengalami tekanan besar perubahan dalam hal teknologi dan standar kualitas algoritma dan kejerdasan artifisial juga akan berpengaruh signifikan dalam proses belajar jadi pendekatan what to learn dan menjadi how to learn jadi udah bukan what to learn tapi how to learn jadi bagaimana kita bisa belajar gitu ya sebenarnya teknologi berasimilasi lah ini lah yang lanjut ke dalam bidang-bidang biologi molekuler material sekarang nih kalau gak salah di ITB sudah ada fakultas namanya fakultas teknik mesin dan kedirgantaran dulu tuh teknik penerbangan tadi udah menjadi satu fakultas jadi teknik mesin itu udah menjadi satu fakultas disitu ada ada jurusannya jurusannya itu teknologi material material itu tidak bicara tentang besi atau material baja aja tapi material kayak plastik molekul dan lain-lain dan itu udah berkembang ke situ gitu ya di apa namanya saat ini jadi dan data dan informasi itu menjadi sejajah strategis saat ini gitu nah kemudian ini selanjutnya jadi yang salah satu tantangan besar dari sebuah program perubahan adalah bagaimana meyakinkan kita agar perubahan yang terjadi itu berguna bagi bisnis organisasi dan seluruh pemangku kepentingan sehingga semua siap menerima sesuatu yang sesuatu perubahan yang memang menetap gitu loh dan kemudian juga ada apa pendekatan dari kompetensi dan perilaku saja memang tidak cukup melontarkan suatu individu di organisasi atau di satu perusahaan atau di company untuk keluar dari zona jaman mereka nah disini poinnya jika unsur memang manusia yang dilatih dan didorong itu untuk berubah tidak memahami alasan kenapa sih mereka harus berubah melihat kondisi yang ada akan terjadi akan terjadi pasif agresif gitu nantinya gitu ya nah itulah yang yang kemungkinan apa bisa terjadi gitu ya sehingga pada level ini ada yang apa namanya disebut sebagai neurological level of change gitu ya jadi perlu ada perubahan gitu loh dari ketika kita membangun sesuatu purpose-nya harus jelas apa yang kita bangun itu berimpak terhadap apa jadi tidak hanya profit dan benefit kemudian ada impact-nya gitu ya nah itu menjadi apa namanya visi yang jelas ke depannya nanti kita mau membangun suatu bisnis itu seperti apa kemudian kita juga punya identitas saat ini kita ada titik dimana gitu kita berdiri dan next-nya kita akan membangun bisnis kita tuh seperti apa gitu ke depannya terus kemudian ada belief and value nah kadang-kadang dulu berapa tahun yang lalu mungkin core value itu tidak menjadi suatu hal yang esensial gitu loh dan tapi ternyata saat ini udah udah apa namanya udah menjadi satu value yang memang harus ada jadi ketika kita mau set up the business atau apa kita harus punya core value kita apa karena kita harus meyakini apa yang kita lakukan punya value karena kita berharap ketika terjadi perubahan segala macam itu itu ada value yang memang kita tumbuh bareng dan itu berdampak kepada bisnis yang memang kita bangun gitu ya nah terus kemudian kompetensi behavior dan environment dan itu level-level yang memang kita bisa pelajari nanti ketika kita mau set up the business gitu loh kemudian ada ada beberapa startup ada satu startup company yang bicara tentang sustainable business tadi yang sekarang lagi di set up sama anak-anak muda gitu ya kemudian saya juga terlibat di dalamnya saya hanya memberikan satu apa namanya apa apa strategic planning gitu loh bagaimana mereka bisa masuk karena sekarang untuk sustainable sustainable business seperti kemudian nih teknologinya solar gitu ya itu akan masuk sekarang ke pedesaan-pedesaan gitu yang memang bisa bertumbuh dan berkembang nanti ke depannya gitu ya nah terus ini ada apa namanya dari Profesor Tafat Business School jadi Mrs. Rosa Rosa Betmos gitu ya ini kalau disampaikan itu kan saat orang-orang berbagi dan mendiskutkan nilai terdalam mereka itu memperkuat motivasi apa mereka bagi seluruh kelompok gitu ya dan itu ada-ada value terus kemudian nilai pribadi menjadi terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan perusahaan company nah itu yang satu yang bisa di highlight gitu jadi sehingga dalam mendiskusan value of the business ini secara terbuka memang membantu menghilangkan kebutuhan untuk memaksakan aturan impersonal dan coercive gitu dan mengurangi konflik interpersonal juga gitu di dalam kita membangun suatu bisnis dan menumbuhkan kerjasama dan rasa memiliki tim that's the point gitu dan ini juga Profesor Peter Drucker juga menyampaikan bahwa value is important dan kekuatan juga dan apa yang bisa memberikan kontribusi sehingga yang terpenting pertanyaannya sekarang kompetensi base atau value base yang memang perlu kita kedepankan jadi pentingnya performa dan riset berbasis nilai itu memang sudah mulai mengemuka setelah berbagai pukulan memang saat ini kan ada beberapa perusahaan kekuangan terbesar di dunia itu beberapa tahun yang lalu memiliki dampak gitu loh karena ini terkait dengan apa namanya sehingga merasa bahwa value ini menjadi penting gitu ya dan kemudian juga majalah seperti Bloomberg Business Week mulai secara teratur sekarang mendorong menyuarakan diterapkannya nilai-nilai di dalam korporasi dalam kepemimpinan gitu poinnya jadi disini yang terpenting disini adalah human capital adalah bekal dari kebiasaan pengetahuan atau atribut sosial dan kepribadian termasuk kreativitas dan diwujudkan dalam kemampuan melakukan kerja sehingga menghasilkan nilai ekonomi jadi human capital is a strength point strong point dari ini semua nah sekarang adalah bagaimana bisnis itu bisa bertumbuh di dalam kondisi memasuki industri revolution 4.0 jadi ini udah semua masuk ke digitasi nah ketika kita memang telah mengalami proses perubahan individu tadi tadi yang saya sampaikan level-level itu dalam proses pengembangan diri dalam bekerja maupun usaha maka selanjutnya dapat dilakukan suatu pengembangan yang dilanjut bagaimana bisnis ini bisa bertumbuh jadi disini saya ngambil dari Bain & Company jadi ada strategic pyramid bagaimana sih what makes a good strategy dalam kita membangun satu bisnis karena secara umum orang banyak menyatakan seperti ini bahwa strategi itu adalah rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang tertentu seringkali dibandingkan dengan taktik gitu ya nah ini menurut Ben gak seperti itu strategi lebih dari just a plan jadi gak cuman hanya rencana tapi juga serangkaian tindakan memang kepemilikan yang dapat melayani pelanggan dengan lebih baik daripada melakukan persaingan dengan ilmu pengetahuan dalam mengalokasikan sumber daya yang langka jadi view dari strategi itu sebenarnya ini makanya dibuat seperti apa namanya segitiga piramid seperti ini gitu loh bahwa basis dengan standar foundation ini basis dengan fakta yang kuat memang mendorong wawasan strategi membangun alasan untuk perubahan sehingga fondasi dan menentukan strategi ini menjadi sangat penting gitu terus kemudian dalam konteks ini memang ada proprietary tools yang ada 8 itu 8 wawasan strategi bagaimana arti apa namanya market definition-nya kita mesti jelasin gitu mesti kita bisa jelaskan rule of the game kemudian juga most attractive customer dan kemudian skenario-nya seperti apa disini ada core and agencies dan kemudian competitive attributes dan driver driver of choice dan profit pulse dynamic jadi ada 8 disini disebutkan bahwa dalam konteks ini untuk menghasilkan 8 wawasan strategi ini yang harus dimiliki tanpa harus merusak lautan atau kondisi bisnis yang ada maksudnya adalah merusak kondisi bisnis yang ada kita perlu punya strategi seperti ini dan kemudian ini adalah ambition dalam hal pilihan yang jelas jadi suatu abisi kita yang memang berani gitu ya berani penuh inspirasi dan potensial mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang menguntungkan gitu dan kemudian ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab ketika kita memang bagaimana kita bisa memiliki potensi mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan keuntungan di dalam kita membangun suatu bisnis jadi apakah Anda menargetkan sasaran keuangan tertentu yang secara signifikan menguguli ini ada beberapa pertanyaan yang memang kita mesti jawab dan kemudian disitu aja bicara where to play bagaimana kita bermain where to win kita fokus pada core tadi define core nya juga seperti apa terus kemudian disini how to win bagaimana how to win saya singkat aja ini saya sampaikan bagaimana kita nanti menang di dalam player dan disini how to win kita perlu ada competitive advantage ini ada tiga layer disampaikan disini ada portfolio management and finance dan merger and acquisition GVs dan partnering regulatory management dan business unit strategy and driving priorities and HR management nah ini ada tiga lever management capabilities operating capabilities property assets nah ini kita mapping sebenarnya di dalam suatu bisnis dan perlu diidentifikasi satu-satu tergantung dari bisnis yang memang kita sedang jalanin ini sebagai contoh ada Starbucks mungkin teman-teman pasti tahu Starbucks kenapa Starbucks sudah punya core differentiation dari beberapa produk-produk lain disini memang franchise selection and management jadi memang mereka sistemnya partnering partnering dan disini franchising management terus kemudian dia sudah punya culture di HR management kemudian disini ada supply chain sources of highest quality input jadi memang source-nya memang supply chain-nya sudah konsisten kemudian disini di line operation capabilities ini customer relationship jadi third place customer experience jadi sudah menjadi rumah jadi Starbucks itu rumah ketiga setelah rumah kita sendiri tempat bekerja dan yang ketiganya ada Starbucks dia sudah membuat satu tagline seperti itu kemudian tangible asetnya apa extensive store jadi network in prime location jadi selalu dia menempatkan satu kondisi lokasi itu yang memang di prime dan brandnya best known global coffee brand jadi inilah yang memang differentiation yang dibangun oleh Starbucks gitu ya dan kemudian ini kita bicara dengan result-nya apa gitu research apa frontline research-nya seperti apa jadi nah kemudian disini bisa selanjutnya ini bisa kita terjemahkan seperti ini jadi selanjutnya bagaimana kita menerjemahkan strategi ini menjadi prioritas peta jalan kita untuk berjalan gitu loh kemudian kedua adalah mobilisasi jadi mobilisasi itu untuk pengiriman hasil dan menjajarkan dengan tujuan organisasi yang bisa berevolusi nantinya kemudian juga bisa dipenuhi dengan prioritas-prioritas tertinggi dengan sumber daya yang memang cukup human capital capital expenditure gitu loh kemudian meningkatkan keuntungan dan meningkatkan inisiatif inisiatif baru dan kemudian sustain sustain berkelanjutan bagaimana mempertahankan profit dan kelebihan dengan membangun kemampuan-kemampuan yang lebih bertahan jadi itu yang apa namanya empat poin ini yang result yang diharapkan nah sekarang pertanyaan adalah pertanyaan yang terakhir ini adalah dari paparan yang disampaikan tadi apakah strategi yang telah kita buat ini bisa membuahkan hasil itu balik lagi itu kita balikan menjadi suatu pertanyaan apakah Anda atau kita telah memiliki rencana inisiatif yang kuat yang mengarah kepada suatu tindakan atau apakah Anda mengidentifikasi kemampuan khususus yang dibutuhkan untuk menang terus kemudian are you making differential investment in the risk area with the right people and capital apakah memang kita memang sudah investasikan apa namanya diferensiasi investasi di bidang yang tepat dan kemudian orang yang dengan modal yang tepat terus kemudian are you choice informed by a few key non-negotiable principle communicate to front line dan itu juga mesti kita pahami apakah memang apa namanya prinsip kunci yang memang kita tidak bisa dapat dinegosiasikan lagi dan dikomunikasikan di garis terdepan terus kemudian apakah pilihan Anda mengarah pada implikasi yang memang jelas untuk model operasi kita semua nah ini beberapa pertanyaan memang yang perlu kita jawab itu tadi ada contohnya tadi starbuck memberikan contoh dia sudah mapping semuanya kondisinya seperti itu nah ini kurang lebih paparan saya kurang lebih seperti itu jadi once memang kita perlu develop satu bisnis itu tadi yang perlu kita apa perhatikan ini adalah segitiga piramid ini sebagai strategic gitu ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan memang saya nggak sampaikan detail karena ini saya coba berusaha merangkum aja dan membuat semudah mungkin 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 tadi kalau ada pertanyaan bolehlah nanti kita apa namanya kita bisa bertanya lagi gitu atau kita diskusi lagi gitu selanjutnya gitu mungkin oh my ya kasih apa dulu yang paling meriah dong buat Mas Ari wow teman-teman just information di forum zoom kita sekarang ini ada 49 orang yang bergabung termasuk para pembicara dan kayaknya juga di live streamingnya youtube ada sekitar 9 10 lebih lah yang juga sedang jadi luar biasa sesi kita hari ini baik sebelum sesi tanya-jawab kesimpulan sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Mas Ari tadi kalau kita bicara mengenai terus bagaimana kita mulai berbisnis nah challenge-nya itu sebenarnya kalau kita mau menjadi teknopreneurship kita perlu pahami kita masuknya di level mana ada 5 level entrepreneurship yang katanya tadi disampaikan ada level 1 self-employed mindset level 2 manajerial perspektif level 3 leadership atau business owner level 4 investor sampai level 5 through entrepreneur nah kalau kita bicara sampai level 5 kita berarti membangunnya memang harus betul-betul serius kira-kira begitu tidak ada yang salah di setiap level walaupun kita level 1 kita sebagai pedagang kita kerjain sendiri kita produksi sendiri kita jual sendiri itu pun juga sudah disebut sebagai entrepreneur jadi bukan berarti kalau seorang entrepreneur itu harus orang yang bisnisnya gede banget tidak kalau saya mau melihat dari sudut pandang yang netral seperti itu nah lalu prosesnya berlanjut proses mappingnya bagaimana supaya kita punya roadmapnya pertanyaan berikutnya adalah kita itu mau bangunnya kompetensi bisnya atau kawai bis nah itu yang juga menjadi dasar pemimpinan kita mau berbisnis apakah kita akan memberikan manfaat buat lingkungan sekitar atau kita hanya mengembangkan diri kita sendiri nah dua topik sudah dibahas nih kakak-kakak adik-adik teman-teman mas mbak dan semuanya pertama dari sudut pandang akademisi ternyata di era jaman sekarang Profesor Andri Lim bilang gak ada cara lain kalau kita mau berbisnis kita harus mulai dari kampus artinya kampus juga sudah menyiapkan wadahnya supaya teknoprenershipnya sudah mulai muncul dari sekarang nah lalu kalau dari Mas Ari sekarang kalau memang kita benaran mau menjadi masuk orang yang masuk dalam kategori for business maka kita perlu sepakat dulu value apa atau kompensi apa yang mau kita achieve ya kira begitu nah pertanyaan kedua dari Mas Wahab belum dijawab sama Mas Andri lalu ada beberapa pertanyaan lagi yang muncul juga disini tadi sudah dijawab secara chatbox oleh Mas Andrew karena yang nanya tadi Mas Indratno Mas Indratno itu dari Timet 94 tulisannya disini bertanya kalau sebentar ya saya cek dulu pertanyaannya adalah modeling atau simulasi yang cocok buat teman-teman mahasiswa ketika mau menjadi seorang teknoprenership kalau kesimpulannya kira-kira apa ya gitu tapi sebelum pertanyaan kedua ditanya oleh dijawab oleh Mas Andrew sama Mas Ari Mas Andrew silahkan dulu nih ditambah dengan Mas Ari pertanyaannya Om Wahab pertanyaan nomor dua tadi dijawab dulu silahkan ambil dulu Om Andrew ya silahkan tadi pertanyaan keduanya Mas Wahab dan mungkin nanti bisa ditambahin sama Ari ya kalau gimana sih orang-orang disini bisa bisa cepat lebih gesit ya mungkin ya dalam artian mulai dari prototipe sampai terus jadi produk sampai terus bisa dijual kurang lebih seperti itu kan ya kalau nggak salah ya itu mungkin karena disini ini enggak dan ini agak sedikit mungkin agak sedikit kalau saya bandingkan dengan situasi di Indonesia ya disini itu yang namanya bisnis betul-betul lepas dari politik jadi bisnis ya bisnis politik ya politik bisnis itu mereka berpikirnya lebih praktis mereka lebih berpikirnya betul-betul murni bisnis dan dalam artian mereka itu lebih memikirkan lebih banyak value untuk banyak orang enggak cuma untuk kalangan tertentu nah itu yang mungkin kalau dari singkatnya aja jadi disini itu kalau udah punya prototipe dan mereka juga bisa membuat planning yang yang cukup mateng itu biasanya ya lebih bisa lebih ya nggak selalu 100% lancar pasti namanya proyek pasti ada ada mundur-mundurnya tapi at least itu lebih orang-orang orang-orangnya itu lebih ya lebih 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 disiplin lah gitu aja mas mungkin Ari bisa nambahin oke sebenarnya tadi yang saya sempat sampaikan gitu intinya once kita ingin start over gitu untuk satu bisnis gitu ya memang kita memang harus menemukan yang pertama kan tadi yang saya sampaikan core kita kemana gitu ya dari mulai core value sampai dengan core the business gitu ya nah kemudian infrastruktur yang perlu dibangun juga seperti apa gitu ya ya itu ada tadi yang saya sampaikan juga bicara yang bersifat tangible gitu ya mungkin capital intention terus kemudian juga apa kalau di Indonesia ini kan network itu juga penting ya even kita nggak punya capital yang proper tapi kalau kita punya network juga bisa jadi bisnis sebenarnya dan tinggal nanti kenapa tadi saya sampaikan kenapa sih kita perlu punya value gitu ya supaya memang impactnya itu apa namanya nggak cuman pada diri gitu nggak cuman pada kita pribadi dalam bentuk profitabilitas gitu tapi juga impactnya nanti kemana supaya itu juga menjadi daya tarik juga untuk pengembangan bisnis kita ke depannya gitu sebenarnya itu gitu apa tadi kalau gimana bisa cepat atau nggak memang itu balik lagi terkait dengan strategi yang kita kita bangun tadi tadi yang saya sampaikan bagaimana apa apa namanya itu tadi case aja dari Starbucks itu sudah memapping kondisinya bahwa bagaimana dia bisa sustain bertumbuh gitu ya nah terkadang memang kita perlu juga sih memang apa balik lagi kalau kita memang menjalankan bisnis misalnya semata oh yaudah kita jual sekian untung sekian untung sekian tapi kita nggak lihat in the future-nya nanti mau bertumbuhnya gina berkembangnya jadi just short term bisnis jadinya gitu loh dan itu yang yang apa namanya pendapat saya jadi kalau cepat atau nggak itu balik lagi tergantung memang kita bangun infrastrukturnya itu seperti apa kita mau start over saya di dunia bisnis itu dari tahun berapa ya 2005 mungkin ya 2005 itu naik turunnya ya salah satu ada ada yang cepat ada yang lambat ada yang growing tapi ya steppingnya itu jalan-jalan sih naik kelas lah gitu ya ini di skop sini pertama mungkin apa 2008 ngalami ini lagi terus 2015 turun lagi naik itu aja tapi disitu yang penting kan apa namanya kita straight aja forward terhadap fokus terhadap bidang memang yang memang kita kuasai mungkin itu sih kalau dari saya jadi learning pointnya adalah kita fokus pada apa yang mau kita jalanin kayak begitu ya mas hari mas Andrew nah pertanyaannya mas Indratno sudah dijawab secara langsung oleh mas Andrew lewat chatbox ini pertanyaan mas Ulung nih dari IMED91 tanya dong gimana persiapan untuk bisa menjadi entrepreneur yang sukses bagi orang yang menjelang pensiun bisa karyawan swasta atau PNS nah gimana caranya nih persiapannya nih silahkan mas Ali nih sebagai apa bisnis coach nah yuk aduh berat nih pertanyaannya simple tapi berat sebenarnya balik lagi tadi apa namanya kebetulan ini saya juga lagi nanganin satu bisnis development juga kebenaran beliau ini adalah seorang apa namanya apa namanya dia production engineer di Saffron ya gitu kebenaran udah mau pension juga dia mau bikin satu toko roti tapi dia punya modal gitu ya dan balik lagi kita mesti bikin mapping yang tadi kayak tadi tuh kita kita mau Saffron balik lagi kompetensi kita nanti mau dimana kita mau bangun ternyata dia punya kompetensi disitu dia bangun dia apa namanya mau bangun bakery lah bakery sometimes like tapi dia mau ada di beberapa gerai gitu ya tapi dari situ kan kita perlu matching and mirroring terhadap apa yang mau kita bangun jadi jadi misalnya jadi bakery saingannya siapa jadi kita seperti mapping tadi yang saya sampaikan tadi di dalam slide itu jadi dari bicara tentang manajemen capabilities jadi capabilities kita dalam manajemen seperti apa kemudian juga operating capabilities jadi kan kita bicara sistem jadi terus kemudian juga property asset juga kita juga berapa modal yang memang kita siapkan untuk membangun bisnis saran saya untuk start over disitu cari memang bisnis yang memang sudah ada sistemnya which is business franchising karena kita tidak perlu membangun satu bisnis lagi membangun satu sistem lagi sudah ada on the system jadi apa namanya besar kecilnya relatif tergantung kita bangun bisnisnya seperti apa tapi yang jelas kalau menurut sayang saya kalau memang sudah berkati sudah mau pensiun segala macam cari bisnis memang yang franchising yang memang sistemnya sudah ada sistem pertama itu kedua mungkin apa namanya property tapi kerjasama dengan property agency memang yang kompeten yang memang sudah tahu lokasi-lokasinya kaitannya dengan itu itu kalau insight dari saya kalau ada beberapa kan yang misalnya bidangnya di kontraktor terus mau bangun kontraktor ya nggak apa-apa juga sih once another project ketika memang kita bangun project itu tapi balik lagi mappingnya gimana tentang industri itu tentang bisnis itu nah itu yang kalau dari aku sih yang disampaikan oke karena pertanyaannya mas mas ulung ini ada kaitannya juga nih buat para pembicara berkaitan dengan pertanyaan mas ulung nyambung sama pertanyaan dari mas apit biruan nah dari timet 93 nih dia bilang begini terus gimana caranya kalau berbisnis bikin barang yang bikin customer jadi ketergantungan dalam jangka waktu lama apa ya kayak google kan lama microsoft juga handbanting nah kalau sekarang banyak produk yang dikitakan lama muncul produk kawai yang lumayan bagus terus mengembangi merek aslinya dan lebih murah harganya celakanya pakai merek asli pula kumbangkan bisnisnya jadi rugi besar nah kira-kira produk apa nih om andrew dari kacamata teknoprenership di Eropa sana apa ya produk yang bisa awet tahan lama yang sebetulnya gak cuma produknya doang ya jadi dalam artian kalau mau kalau bicara gimana supaya customer itu loyal itu kan customer itu selalu mencari konsistensi the fact bahwa customer itu udah mau beli produk kita itu kan berarti karena udah ada kepercayaan dari customer terhadap produk kita tantangan selanjutnya gimana caranya supaya customer itu loyal sama produk kita supaya menjadi barang yang memang betul-betul dibutuhkan yaitu tergantung barangnya lagi barang yang memang untuk keperluan sehari-hari atau mungkin cuma sekedar barang yang sifatnya complimentary aja atau kebutuhan pokok dan tentunya juga masuk lagi ke gimana persaingannya persaingan itu seperti apa persaingannya kan juga cukup penting jadi betul selama kita bisa menjaga kualitas barang kita itu seharusnya nggak menjadi masalah oke setiap nah masih nyambung nih ada pertanyaannya terus kalau mau mulai bisnis gitu ya katanya mas judi ardi 91 mau modal dulu atau market dulu yang harus disiapin modal dulu atau market dulu nih nah yuk silahkan mas ardi boleh mas andrew boleh silahkan ingat tadi saya jawab disitu barang dulu ya kalau nggak ada barang apa yang mau dijual tapi kacamata bisnis praktis apa mas ardi ya market dulu karena jadi intinya kalau modal mudah lah dicari maksudnya nggak tergantung market dulu kita udah dapet proyek gitu ya yang apa kita pastiin aja tapi balik lagi apa yang mau kita bangun kalau misalnya apa ketika kita memang mau start bisnis kan pasti kan kita bikin bisnis plan kan kita bikin proyeksi kan nah proyeksi itu kan kita ngitungnya kan pasti dari market kan kemudian baru masuk ke apa kalkulasi bisnisnya gitu ya jadi bagaimana pengambilan modalnya dan lain-lain gitu ya tapi kan kita mesti ada market captive-nya dulu kan gitu ya mungkin tadi nambahin juga tadi yang apa intinya sekarang ini memang orang secara bisnis itu lebih banyak masuk ke sustainable business gitu ya yang sedang lagi bertumbuh nih saat ini gitu ya karena apa itu menjadi satu intensi juga sih untuk perkembangan industri saat ini gitu baik itu energi gitu ya kemudian infrastruktur dan lain-lain mungkin itu oke terus ini dari teman kita nih Rahmat Setiawan saya pengen jadi entrepreneur tapi saya juga gak mau kehilangan zona nyaman motivasiin dong ya ilah motivasiin gimana tuh memotivasinya tuh oke tunggu sekalian Wenli dari 94 bilang begini gimana caranya separasi spesifik untuk masukin dana dari luar negeri ke Indonesia dengan nilai yang cukup tinggi nah ini mungkin kaitannya dengan mencari investor mungkin beliau sudah punya usaha punya bisnis tapi butuh investor dari luar supaya bisa membiayai atau menjalankan bisnisnya di dalam negeri dengan nilai yang cukup tinggi kayak seperti yang lagi happening itu kopi kenangan ya akhirnya Jay-Z injek dana sekian besar untuk menyayangi startup di Indonesia yuk silahkan Mas Andri atau Mas Ari jawab bapaknya lusah tuh gimana-gimana tadi Mas Mas dan Mbak-Mbak saya timet 94 Wendy saya mau tanya sedikit menceng nih gimana caranya secara spesifik untuk masukkan dana dari luar negeri ke Indonesia dengan nilai yang cukup tinggi nah kalau dari kacamata saya mungkin beliau sudah punya bisnis tapi perlu investor dari luar untuk ikut bekerjasama tapi nilainya jadi besar di Indonesia gimana caranya waduh harus spesifik ya spesifik ya berat dong harus spesifik baik kalau harus spesifik berarti pertanyaan berikutnya adalah ini dari saya mewakili semua kalau misalnya teman-teman disini mau mulai berbisnis seperti Mas Ulung tadi udah mau pensiun mulai berbisnis Mas Ari atau Mas Andri bisa dikontak gak Japrian untuk tanya-tanya diskusi itu pertanyaan yang penting ya boleh lah masa gak boleh kalau tadi yang untuk dana dari luar negeri itu biasanya kan Kadin suka mengadakan ini Kadin kerjasama dengan Badan Penanaman Modal Asing PKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal nah itu itu mereka suka ngadain tour mengadakan acara pernah pernah ikutan dan disini itu mereka koordinasi dengan KBRI kayaknya jaringan di Belanda lagi masalah nih halo ya lu disana berhenti nih kayaknya gitu lu telek banget nih nah ya sekarang udah 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 oke ini jam-jam segini kadang suka suka disco nih memang apa namanya tadi nah mereka tuh suka ngadain tour kerjasama dengan KBRI-KBRI di negara-negara terkait itu ngundang investor-investor nah kalau memang tertarik ya coba cari tahu lewat BKPM kapan ada acara seperti itu atau kalau misalnya mau mau cari dari Belanda juga boleh aja kita coba-coba nanti kita ngobrol-ngobrol kali-kali bisa 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 dikenalin itu oke baik nah ini kalau ada pertanyaan masih silakan tapi ada beberapa pertanyaan ini berkaitan dengan kaitannya teknoprenership di Trisakti nih tadi Mas Wahab Mas Wahab itu tadi memberi saran untuk memberikan kesempatan kepada Pak Seno disini ada Pak Seno gitu ya Pak Seno mungkin bisa kasih pandangan mengenai apa teknoprenership di mesin Trisakti kali Pak Seno kalau Pak Seno masih monitor mungkin bisa kasih pandangan pandang supaya kita semua para alumni ini juga bisa ikut berkontribusi kepada mesin tercinta Pak Seno Pak Seno terima kasih jadi memang saya senang Pak hilang suaranya Pak Seno oh iya mungkin saya nampakin lagi apa bisa dengar ya bisa Pak bisa jadi ada mata kuliah namanya teknoprener dan yang ngajar juga alumni kita juga mungkin di grup ini ada yang masuk Mas Ace Akhiyanto nah dia yang ngajar ilmu itu jadi saya senang sekali malah saya sekarang lagi berpikir bagaimana memanfaatkan TBN Trisakti bisnis network ini sebagai cikal bakal untuk kita bisnis ke depan jadi sebetulnya saya juga melihatkan saya juga sudah 62 mau menjelang pensiun gitu ya jadi yang sekarang jadi pertanyaan saya sekarang bisnis yang udah seperti ini kita bisa soal IoT instead of things lalu kita bicara soal TBN lalu kita juga ada yang namanya grup goes grup goes itu sepeda nah saya melihat itu kalau bisa dengan hobi kalau umur-umur kita kalau bisa hobi deh ya kan itu yang saya bisa sampaikan jadi kalau kita kalau kita ingin bisnis tadi bagaimana mahasiswa kita yang ada di kampus ini diajak oleh para senior-seniornya mulai berbisnis dimana tempatnya Trisak nih bisnis network apa yang kita lakukan kita bikin sepeda yang sekarang lagi booming kita opsional sepedanya biasa tapi kita dijadikan sepeda listrik biasanya sepedanya biasa aja sepeda yang ada dipakai oleh teman-teman kalau semua tapi kita bikin opsional bagaimana bisa listrik bisa goes nah mengenai IoT sekarang ada namanya program namanya Arduino Arduino itu adalah suatu software yang bisa kita gunakan seperti kita bisa monitor listrik di rumah AC di rumah semua dikendalikan pakai smartphone itu saya lihat dan tadi kalau kita bicara soal yang bisnis yang paling itu adalah tiga food energy and water tidak pernah pas dibutuhkan sampai akhir zaman nah kita main dimana di food energy and water jadi sekarang kalau tidak ada energi kita main mechanical energy bagaimana energi matahari bisa dimasukkan jadi ke baterai buat desa-desa jadi di desa-desa itu tidak perlu solar jadi dia perlu baterai yang bisa dipakai dan bisa ditukar nah pengisiannya itu jadi kita lihat green energy kita ke depan bagaimana desa-desa itu yang sekarang kalau kita dana desa besar nah para rakyat di desa itu diberikan suatu baterai yang diisinya di kelurahan atau di suatu tempat tidak perlu kita masang solar panel di rumahnya itu salah satunya jadi kita lihat nah kalau saya hobi saya ini saya kan lagi bertanam nih jadi saya main di hidroponik bagaimana Jakarta yang padat yang banyak tiang-tiang MRT LRT kita tanam dengan hidroponik atau tanam di tiang-tiang tersebut mungkin itu yang bisa kita lakukan dengan menggunakan IoT dengan menggunakan drone drone ini adalah bagaimana contohnya kalau anak-anak mesin bisa mempersihkan kaca gedung menggunakan drone ya jadi aplikasi drone aplikasi Arduino kita gunakan untuk IoT itu mungkin bandangan dari saya terima kasih mas terima kasih Pak Seno kasih apa dulu yang paling baik buat senor kita di kampus Trisati Pak Seno ini dalam forum yang mantap ini isinya para alumni yang juga pasti sangat cinta banget dengan mesin Trisati mungkin perlu juga Pak Seno dipertimbangkan mengundang para alumni yang sudah sukses ataupun mau berbagi untuk masuk kuliah umum kali Pak Seno disana kalau ada mesin kuliah umum mungkin bisa manggil Pak Mulyadi disini manggil Mas Ari Mas Wahab dan siapapun yang bisa ngomong di kelas kayaknya boleh juga Pak Seno nanti perlu dipertimbangkan untuk berpikiran setuju baik apakah teman-teman ada pertanyaan lagi silahkan kalau ada pertanyaan lagi Mas Bayu itu selain Pak Mulyadi nanti diberi kesempatan juga Mas Eko Agung Bramantio beliau hadir juga ahli geotermal kita oke Mas Eko Agung Bramantio baik baik saya boleh baik kalau gitu kasih kesempatan dulu kepada Mas Mulyadi dulu nih untuk kasih pendapat Pak Mulyadi teman-teman mungkin sedang mencari tes tes ya silahkan Pak Muly monggo Pak Muly lah mati lagi iya mati lagi sudah sudah ya sudah silahkan oke terima kasih terima kasih saya ada tiga pertanyaan tapi jawabnya singkat aja saya kira yang pertama mengenai kemajuan teknologi atau dengan generasi 4.0 tentunya semua tambah efisien ya Pak ya dengan efisien semuanya ada dampak tentunya pengurangan pegawai dalam ilmu ini diantisipasi enggak kalau pengurangan pegawai karena makin efisien pasti orang akan akan berkurang itu pertanyaan pertama ya yang kedua kebetulan Mas Andrew kan di Belanda ya itu tahun kurang lebih 86 itu yang namanya wind turbine itu kan masih sedikit ya tahun 2000 sudah 18.000 megawatt di sana ya pada waktu itu ternyata banyak orang yang komplain mengenai bising apakah ada solusinya enggak mengenai itu yang kedua pertanyaan ya yang ketiga mungkin mengenai nuklir ya ini tidak terlalu relatif yang dengan dengan industri powerpoint zero kan dengan adanya eksiden Fukushima di Jepang nuklir polusinya di Belanda dan di Jernatuk Eropa apakah di stop semua atau stop sebagian bertahap tiga itu pertanyaan saya terima kasih terima kasih Pak Mul kalau boleh saya langsung ya Mas Bayu silakan kalau yang saya langsung yang ke soal turbin aja kalau turbin disini dulu itu terus terang saya enggak pernah dengar kalau soal keberisikannya tapi yang pernah menjadi masalah itu ada satu daerah pesisiran itu di di tengah-tengah laut sebetulnya itu ditaruh beberapa kincir kincir yang yang modern lah ya nah tapi yang menjadi kendala itu kemudian penduduk sekitar itu malah protes karena itu mengganggu pemandangan nah mengganggu pemandangan sampai mereka juga protes ke pemerintah supaya kincirnya itu dipindah atau dimajukan lebih ke tengah lagi dan itu itu gak ada hubungannya dengan kebisingan sih jadi intinya kalau disini itu mau membangun kincir dan membangun sarana-sarana karena juga ada misalnya solar panel itu mereka juga memang harus memikirkan environment-nya ya jadi terutama dengan public environment-nya seperti apa itu yang pertama kalau yang untuk yang kedua nuklir disini memang Belanda memang salah satu negara juga yang menggunakan nuklir sebagai energi sampai sekarang masih sampai sekarang masih nah kapan bisa terlepas dari nuklir terus terang saya juga gak tahu karena dan apakah nuklir itu dibawa sampai sejauh mana dalam policy making terhadap renewable energy terus terang saya gak tahu saya gak ngikutin itu aja dari saya mungkin ya Pak Pak Mul baik terima kasih nah ada berkaitan dengan beberapa concern teman-teman di chatbox itu mengatakan bagaimana kalau kita kumpulkan semua orang alumni yang cinta dengan mesin terisakti ke kampus lalu kita mulai start bisnis di kampus TBN dimaksimalkan lalu teman-teman adik-adik mahasiswa bisa ngobrol ketemu langsung dengan para bisnis coach ada Pak Seno ada Pak Mul ada Pak Andri ada Mas Ari ada Mas Wahab dan semuanya disini Mas Ulung mau mencoba memberikan masukan ide dari Pak Seno mengenai teamet bisnis network ini silahkan Mas Ulung baik Mas Bayu terima kasih kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat semua warahmatullahi Wabarakatuh warahmatullahi Wabarakatuh senior junior rekan-rekan juga kalau nggak salah ada mahasiswa juga yang ikut disini senang sekali ini luar biasa saya khususnya tadi spesifik yang pertanyaan saya sudah terjawab dan saya setuju sekali bahwa untuk yang apa namanya yang mau pensiun itu jangan neko-neko bisnis yang bisa dibilang nggak jelas dan ugal-ugalan nanti takutnya uang pensiun habis segera jadi tadi terjawab betul terima kasih banyak Mas Ari ya sama Prof Andrew oke ini saya juga akan memberikan sedikit informasi mengenai teamet bisnis network oke teamet bisnis network ini sebetulnya adalah sifatnya itu kita itu forum forum bisnis yang diciptakan dari kita untuk kita dimana sebetulnya dari teamet bisnis network itu sudah ada beberapa apa namanya itu wadah ya wadah perusahaan kita juga punya PT Daya Mesin Trisakti yang bisa juga dipergunakan oleh rekan-rekan alumni sebetulnya untuk berbisnis misalnya banyak juga yang terjadi adalah bisnis pinjem PT gampangnya gitu kita sediakan pinjem PT dengan PT Daya Mesin Trisakti yaitu PT kita sendiri untuk bisnis teman-teman yang mau misalnya karyawan atau PNS mau bisnis di luar ya silahkan aja itu satu yang kedua informasi juga bahwa kita sedang apa namanya mendevelop kooperasi kooperasi alumni teknik mesin ini sudah 50% tinggal nanti siapa aja yang memang mau menjadi istilahnya itu pendiri ya tentunya pendiri harus sumbang modal untuk kooperasi kita ya nanti bisa yang tertarik juga bisa hubungin saya untuk pembuatan kooperasi oke kembali lagi ke team business network dan kaitannya juga dengan organisasi kita kamu sakti kebeneran saya disini sebagai wakil ketua umum kamu sakti saya tadi nyari mas Anggit ketua umum kita gak tau ini kemana mungkin sedang off cuman sedikit aja saya apa namanya memberikan informasi mengenai organisasi kamu sakti dimana organisasi kita sendiri itu terdiri dari banyak keaktifan apa namanya hobi seperti tadi juga Pak Senos sempat singgung yang namanya bisnis dengan hobi itu pasti lebih menyenangkan lebih menarik dan lebih membuat kita nyaman seperti itu ya salah satunya seperti gak cuman sepeda kita juga ada motor kita juga ada golf dan di masing-masing hobi grup hobi dari alumni mesin itu kita guyuk banget lintas angkatan disitu yang spesial dari teknik mesin seperti itu jadi mulai dari angkatan 60-an seperti Pak Mulyadi 70-an awal Pak Seno sampai 90-an 80-an itu mereka bisa bergabung bisa berbicara dengan hobi yang sama dan asik seperti itu ya dan kaitannya dengan bisnis saya rasa seperti ini ya kita sudah punya wadah kita sudah punya apa namanya tools ya untuk kita bisa lakukan silakan aja teman-teman rekan-rekan alumni kontak kamu sakti kontak kita punya ide apa ayo kita kerjain bareng seperti itu dan kita sifatnya ya untuk bagi hasil itu tidak ada aturan yang baku ya silakan aja dibicarakan asal juga apa ya bisnisnya juga bisnis yang yang baik tentunya ya jangan bisnis-bisnis yang 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 bagaimana gitu ya itu bicara di di luar forum aja seperti itu mungkin itu aja Mas Bayu informasi dari saya jadi oh iya maaf ya TBN ini agak sedikit ini karena apa ya karena kondikusi covid ini aja sih biasanya kan kita kumpul ya itu aja jadi kita tetap ada di forum TBN kita ada di whatsapp grup udah sampai TBN kedua timet bisnis network itu Mas Bayu makasih kesempatannya baik Mas Ulung kalau dari kesimpulan penjelasannya Mas Ulung ada dua kemungkinan yang bisa dijalankan dengan TBN satu buat para alumni ataupun teman-teman mahasiswa yang mau berbisnis bisa masuk ke TBN atau yang kedua siapapun member timet lintas angkatan mungkin bisnisnya masih ragu dan segala macam tapi bisa masuk ke dalam TBN sebagai investor mungkin ya jadi investor dananya dikumpulkan bersama-sama lalu sebagai pebisnis yang gak punya dana dapat investasi dari kooperasi yang disiapkan oleh TBN maka nanti hasilnya para pebisnis tetap bisa jalan lalu investor juga dapat bagi hasilnya kira-kira begitu ya Mas Ulung ya baik nah kita bisa tuker pikiran lagi ini tapi for your information Mas Andrew Profesor Andrew dari Belanda kayaknya harus segera pergi karena ada kegiatan lagi jadi kita kasih applause dulu yang paling meriah buat Andrew kasih applause dulu yang paling meriah luar biasa Prof terima kasih sharing sessionnya forum Zoom ini tetap masih dibuka sampai teman-teman dapat jawaban yang tuntas dan mantap dari semua yang ada disini kecuali buat Andrew yang memang harus pergi thank you yuk silahkan kalau ada pendapat lainnya boleh nih tadi saya minta Mas Wahab tadi minta sama Andrew mau ngomong tuh baik oke silahkan Andrew ngomong dulu Andrew mau ngomong sebelum sekalian pamit ke teman-teman semua sebelum saya pamit usulan saya satu lagi jadi untuk TBN itu kalau bisa lebih ditingkatkan bukan cuma sekedar forum tapi juga dibuatkan program-program betul-betul seperti program incubator yang karena itu belajar dari yang yang sudah berjalan saya sendiri juga kebetulan di tempat saya itu saya menciptakan satu incubator kita bikin satu program yang namanya venture venture akademi itu jadi betul-betul mengadakan program buat mereka yang tertarik untuk berbisnis baik itu untuk mahasiswa ataupun untuk alumni itu kita adakan program pelatihannya program coachingnya program mentoringnya seperti apa aja itu selalu berulang dan itu hasilnya cukup bagus cukup baik karena menciptakan satu komunitas tersendiri dan menciptakan satu sinergi dimana para peserta itu seringkali bisa bekerja sama justru satu sama lain nah kalau kita sudah punya kesamaan sudah sesama anak mesin sama-sama sama-sama hebatnya nah kan bisa lebih lebih mantep lagi kalau digabung jadikan satu wadah dan betul-betul dilihatkan satu program untuk yuk temanya apa kali ini atau yuk kali ini kita mau bahasnya apa itu yang kalau saya boleh usul di situ aja sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semua mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita laksanakan supaya terisakti masa kalah sama ITB ITB aja udah punya program entrepreneurshipnya padahal sama-sama makan nasi salah satu staff atau mahasiswa PhD saya dulu marah sekarang jadi dosen di ITB lah masa kita gak bisa ya kan pasti kita bisa lah kalau kita mau itu aja dari saya terima kasih semuanya sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi terima kasih bro oke sip tadi ada yang keputus nih tadi mas Wahab minta Pak siapa tadi ya sebentar Pak Agung Bramantio kayak lu gak salah untuk memberikan pendapat nih atau sumbang saran Pak Agung Agung Bramantio mas Agung silahkan kalau masih monitor waduh terima kasih mas mas ini mas Wahab ini tadi iya thank you halo semuanya mas Ulung halo assalamualaikum semuanya walaikumsalam tadi mendengarkan ini entrepreneur ini menjadi menarik untuk semuanya karena tadi paparan terakhir bagaimana tingkatan entrepreneur ini memacu diri kita tadi bicara mengenai entrepreneur memang kebetulan saya bergerak di bidang panas bumi geothermal itu juga sebutannya adalah renewable energy artinya ini tadi kemudian malah mengarah kepada renewable sepertinya ya dan saat ini kami di Pertamina sendiri kami sudah di bawah ada beberapa subholding yang mengarah kepada bukan hanya di geothermal tapi mengarah kepada seluruh renewable jadi di bawah subholding power dan NRA new and renewable energy dan ini terus kita kembangkan nah bicara tadi mengenai 4.0 nya kayaknya memang sudah menjadi keharusan karena salah satunya kita juga di kami untuk memonitor untuk operasi maintenance yang ada di pembangkit-pembangkit listrik di panas bumi kita juga sudah mulai menerapkan digitalisasi yang ada di perusahaan mau gak mau nih mau gak mau dan setelah kita juga berkumpul disini kan ini sebetulnya salah satu model ya bagaimana kita berkomunikasi dengan semuanya dan digitalisasi yang ada 4.0 kita mengarah memang kepada data karena internet of thing kemudian artificial intelligence kemudian kita yang bisa lakukan itu menjadi sesuatu yang mau gak mau harus kita lakukan mengikuti perkembangan zaman ini yang sedang kita lakukan di semuanya nah terkait dengan hal ini ternyata waktu kita buat kami berbasis mysup untuk plan maintenance nya PM mysup tetapi mysup itu sendiri kalau teman-teman mungkin ada yang bergerak di bidang software itu kurang friendly artinya memang kita harus bekerja langsung di desktop sehingga kita bikin satu bridging bridging ke mysup ini teman-teman yang muda jadi ternyata orang-orang kita jago bikin kayak gitu dan ini malah kami didekati oleh teman-teman dari beberapa company yang bergerak di bidang programmer ini mereka malah ngomong wah kalau ini teman-teman sudah bisa buat kayak gini kami gak bisa jualan gak bisa jualan dan ini sudah diaplikasikan dan ditiru karena kami juga ada continuous improvement yang kemudian dikembangkan oleh semuanya dan bicara mengenai ini juga ada beberapa teman-teman saya kebetulan juga ada adik terus kemudian saya juga sering ngobrol dengan teman-teman di UI ternyata mereka juga bicara mengenai 4.0 itu jauh ke depan dan ada beberapa pekerjaan rahasia ternyata yang ya ini rahasia yang mau ke tempat sana ditutup matanya artinya ini benar-benar sesuatu yang kita mampu dibandingkan dengan teman-teman yang harus mahal memang akhirnya memang berbenturan dengan perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya kecil-kecil dimatikan nah terkait dengan hal tersebut saya melihatnya begitu bicara mengenai renewable bukan hanya geothermal tapi semuanya kalau kita bisa kembangkan di Indonesia kemudian masuk ke grid kita bagaimana sekarang solar panel rumah itu khusus di daerah Jawa Barat sampai Jakarta itu sudah masuk ke smart grid artinya bisa ekspor-import tinggal kemudian dikurangi dengan di offset dari yang ada dan itu bisa sampai 50% tagihan listrik kita bisa masuk ke situ ini kalau bisa diterapkan secara keseluruhan yang ada di Jakarta waduh Jakarta lebih bersih lagi nih nah ini bicara terkait hal tersebut kami di geothermal bukan hanya bicara geothermal is electricity power tapi geothermal is beyond energy sehingga mengarah kepada ternyata bawaan dari geothermal itu banyak sekali yang bisa didaya gunakan salah satunya tadi baterai di PPI sekarang kita juga sudah mulai mengembangkan baterai dimana baterai tersebut juga menjadi tabung seperti tabung gas sehingga kita bisa nuker langsung jadi ada tempat cas gak perlu langsung ngecas lagi kemudian langsung tuker jadi ini bisa untuk gojek dan sebagainya ini lebih cepat ini menjadi satu pemikiran bisnis baru ke depan bagaimana kemudian bisnis-bisnis ini ngomongnya menjadi entrepreneur sepertinya kalau sudah dipaksa tadi sebetulnya kemudian ada levelingnya tadi kelihatan kalau sudah mulai kepaksa sepertinya dengan kondisi saat ini makin banyak ide-ide yang keluar ini yang mudah-mudah saya malah banyak belajar disini mengenai entrepreneur karena kebetulan juga bicara mengenai entrepreneur dari kami yang sudah lebih kolok ini bicaranya lebih ke arah managerial yang belum entrepreneur murni tetapi bagaimanapun juga harus belajar kepada teman-teman milenial yang sekarang ternyata banyak lompatan-lompatan dilakukan oleh teman-teman yang muda ini kepada satu bentuk level entrepreneur yang tidak pernah kita pikirkan sampai saat ini ternyata dan bisa dilakukan ini menjadi hal yang untuk belajar kita tapi bicara mengenai renewable energy saya siap untuk sharing untuk apa namanya ya sharing knowledge kemudian sharing pengaturan dan diskusi terkait dengan sebutannya renewable walaupun bidangnya bukan di renewable seperti wind kemudian seperti solar tapi lebih banyak kepada geothermal yang panas bumi yang sebetulnya kita tuh punya sekitar 27 gigawatt yang bisa dikembangkan di sini dan kalau itu bisa dikembangkan renewable di Indonesia artinya sustainability energy kemudian ketahanan energy kita akan kuat karena tidak tergantung dari delivery source batu bara harus didatangkan gas harus didatangkan gas termasuk renewable gas termasuk green energy tapi tidak renewable tetapi ini menjadi satu komponen penting untuk kita itu aja mas tadi siapa ya mas bayu saya kembali terima kasih mas agung walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh siap cakep ini Pak Seno ini Pak Seno ini apa namanya bisnis coachnya nambah lagi nih yang bersedia membantu nih buat kita kumpul lagi sama-sama majuin mesin trisakti gitu ya mas agung beramantullahi wabarakatuh siap menjadi business coach bicara tentang geotermal bisa tentang renewable energy ditambah dengan mas Ari dan semuanya disini jadi ini menyambung apa permintaan hangat dari mas apit biruan dari timet 93 yang bilang kayaknya nih TBN urgent nih perlu segera kumpul di kampus trisakti untuk apa ya untuk segera bergerak supaya semua orang dapat manfaat bukan cuma sekedar grup WA-nya saja yang rame tapi grup bisnisnya juga harus mulai tereksekusi ada investor ada pebisnisnya rasanya begitu mas Ulung sebagai waketum ada tambahan lagi sebelum kita tuntaskan karena sudah jam 9.38 malam ini kayaknya sudah terlalu malam kalau kita lanjutkan monggo mas Ulung sang apa itu namanya asisten saya asisten yang sangat baik mas Moliadi juga terima kasih mas Tursun mas Pahap kayaknya lagi nyetim tuh badannya jadi ini kan semuanya mengarah kepada renewable energy kemudian apa itu namanya saya pengen cerita sedikit sayang mas Andrew profesor Andrew udah gak ada saya ini kebetulan kemarin ini dipercaya untuk menangani Formula E di Jakarta tapi timnya sekarang lagi dibubarin karena udah dananya kesedot COVID kemudian ada tim saya ditawari menjadi tim manager balap sebuah tim ekstrim E yang bermarkas di Indonesia investornya selain dari Cina Hongkong juga dari Belanda saya bertanya kenapa sih banyak investor Cina terutama itu yang kepengen ada tim balap di Indonesia ternyata akhirnya terjawab pada saat saya ngobrol jadi mereka nanti pasti punya exit strategi exit strategi mereka apa sih mereka pengen bikin atau membuat mobil listrik di Indonesia kenapa kalau di Cina udah banyak sekali penduduk Indonesia itu nomor 4 di dunia kalau gak salah ya pertama Cina kemudian India itu gak beda jauh itu cuma 100 atau 200 juta Amerika baru Indonesia pasar mobil listrik di Indonesia ini cukup tinggi jadi menurut saya jangan khawatir tentang investasi karena Cina yang sekarang ini lagi over liquid itu pasti akan mau menanamkan modal di Indonesia satu lagi Indonesia ini adalah negara yang mempunyai bahan baku untuk baterai mobil listrik terbesar di dunia makanya gak salah kalau di Murawali itu dibangun pabrik nah saya berpikir kalau teman business network ini bisa ada 4 atau 5 program saja dengan tadi mentornya banyak Pak Seno Adi Mas Agung teman-teman yang lain bisa mewujudkan saya juga punya teman profesor UNS di Solo juga pengembangan baterai listrik cobalah kita mulai dengan sepeda listrik atau apapun yang hubungannya dengan renewable energy terutama terhadap listrik kita coba punya program tapi program diwujudkan dengan tim kecil tim kecil nanti bicara sehingga kita punya satu base bisnis yang dikembangkan oleh anak-anak mesin tadi modal saya udah bilang jangan khawatir kalau kita punya satu proposal Cina itu sangat-sangat mau untuk membiayai proposal itu ya kita wujudkan aja mau nggak Mas Ulung Mas Anggit dan teman-teman lain Mas Atok yang sekarang aktif di Kamu Sakti itu mewujudkan ini saya pikir konklusi dari tadi Tekno Entrepreneurship maupun yang dibilang Mas Ari dari sisi Human Resources dan bagaimana strateginya ini bisa terwujud dengan cepat tetapi dengan melalui satu nggak usah semuanya terlibat tim kecil terlibat nanti begitu proposal sudah jadi kita gaungkan ke teman-teman pasti banyak yang akan membantu saya pikir itu salah satu konklusi dari saya Mas Bayu moga-moga ini semua bisa terwujud terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siap ini sinyal saya yang jelek atau sinyalnya Mas Wahab tiba-tiba kok hilang aman ya tadi kedengaran semua ya dengar siap Mas Wahab terima kasih Mas Wahab ini sebelum ditutup sesi ini sesi yang menarik ini salah satu tokoh pentolan 93 mau kasih pendapat namanya Rusdi Iswandi yang tadi cari-cari sama Mas Wahab silahkan kasih terus dulu buat suhu kita silahkan ngomong dulu udah nongol kalau disini soalnya unmute dulu dong 9 dikata 6-7 6-7 6-6 nggak ada nggak ada kalau cuma mau nanya Mas Agung di Pertamina Geothermal atau di Pertamina Power Indonesia Mas ya saya di Geothermal tapi di bawahnya PPI kan sekarang sebagai satu oh gitu mas oke oke siap kenapa emangnya Pak siap lah kan kebenaran direktur proyek dan ini kawan saya Pak Pak Dodi Budi ya Pak ya Pak Dodi disini betul ya salam dari Rusdi Pak siap kawan dekat itu Pak bekas kereta api soalnya iya bekas kereta api Pak Wahab juga kenal siap ya itu aja baik nggak ada baik pendengar aja ditunggu-tunggu kamu tuh ditunggu-tunggu sama Mas Ulung sama Mas Wahab untuk ngomong mendingan enggak lah daripada lau kalau gue nggak ada nggak ada baik 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 oke teman-teman rasanya rasanya sudah terlalu malam buat Mas Mbak dan teman-teman semua kalau kita lanjutin ceritanya nggak selesai kita tunggu follow up selanjutnya tadi Mas Wahab udah kasih konklusi buat siapa Mas Atok ya Atok Agung Desinanto sebagai salah satu member di Kamusakti bagaimana mewujudkannya Mas Atok boleh kasih sumbang saran dulu setelah itu kita tutup dengan resmi silahkan Mas Atok ya Assalamualaikum Masukkan suara Pak ya mungkin nanggapin tadi dari Mas Wahab untuk sinergi antara Kamusakti dengan teammate sendiri yang masih aktif masih saran saya juga memang kita saling bersinergi lagi kumpul lagi bareng tadi itu kan udah bagus ya dari teknoprenernya itu terus entrepreneur ya kita yang alumni mungkin lebih fokus karya bisnisnya nah bagian teknisnya mungkin kita bisa bagi kita share ke mahasiswa untuk mereka juga belajar gitu mempraktekan ilmu yang didapat dari kampus seperti itu mungkin kalau dulu tahun 94 95 saya sama teman-teman juga ada Lawo juga disini mungkin sama Cong ada Ambai juga disini mungkin ya itu kita dulu diawali dengan bikin go-kart gitu ya itu kita cari-cari informasi sendiri kemudian ada senior-senior juga yang bantu ada Mas Ulung juga itu dulu kita banyak pasukan nekatnya kalau sekarang mungkin adik-adik sekarang mungkin perlu kita bantu dari senior-senior yang dulu-dulu nekat-nekat ini gitu ya kita bisa fokus di area bisnisnya kemudian teknikal kita mungkin bisa handle sendiri juga tapi kalau kita bersinergi gitu ya mungkin kita bisa share gitu ke adik-adik mahasiswa untuk mereka juga bisa dekat dengan industri yang sejalan dengan bisnis yang kita mau apa kerjain kayak itu aja sih sebenarnya kayak gitu aja Mas Bayu terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya saran sedikit Mas Bayu masukkan mungkin nanti nextnya karena menarik nih apa tentang renewable energy kemudian saya juga kan lagi bangun startup di water recycling management infrastructure ya mungkin bisa itu tuh bisa nanti kita bikin event khusus untuk renewable energy renewable resource gitu ya itu apa namanya untuk kita bikin webinarnya itu menarik juga input aja Mas Bayu siap oke baik nah terakhir ini benar-benar terakhir nih kita kasih kesempatan ketua umum Mas Bagus Anggit untuk memberikan kata sambutan dan penutup supaya sesi kita tertutup dengan resmi kasih penduduk buat Mas Anggit kalau masih ada disini Mas Anggit silahkan Mas Anggit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam buat senior-senior semua Mas Mul Mas Bram semuanya Mas Wahab Mas Seno Adi ya semuanya selamat malam buat adik-adik semuanya Alhamdulillah kemarin maaf saya juga baru sebenarnya tadi awal saya juga ngawalin di jalan saya juga masih ngikutin sebenarnya tapi saya off untuk kamera ya hari ini sore ini sebenarnya saya juga urusannya sama dengan Kamu Sakti karena tadi mendadak jadi urusannya ada satu lagi tadi yang belum dibahas program Kamu Sakti ada satu lagi yang sebenarnya masuk bahwa kita sedang membahas yang namanya bicara kalau tadi sudah bicara fun-fun itu sudah bicara mengenai hobi-hobi tadi Om Ulung waktu itu mudah menjelasin semuanya sampai Z-nya terus kemudian sudah bicara TBN bisnis dan Alhamdulillah hari ini sudah kita bisa melaksanakan webinar ketiga luar biasa buat semuanya semangatnya tetap dan kita akan laksanakan webinar ini perangkatan kemarin kita jadi kita bukan lagi fokus jadi kita coba menampilkan beberapa apa namanya pembicara yang memang dari perangkatan next-nya masih banyak lagi peluang-peluangnya dari 92 belum 94 88 dan masih banyak lagi yang masih belum kita laksanakan dan persore ini tadi saya memang agak sedikit tadi ada satu lagi yang memang dari programnya Kamu Sakti yang kita belum sentuh kalau kita sudah ngomong hobi sudah ada semuanya tadi sudah dijelasin satu lagi bisnis sudah satu lagi yang tadi sore saya juga sempat bahas karena tadi saya sudah bicara mengenai yang akademis akademis kita juga masih punya Kamu Sakti alumni masih pengen beberapa kita juga akan tampil jadi gini kalau tadi sudah bicara entrepreneurship bicaranya mengenai bisnisnya kita juga akan join dalam bisnisnya semuanya sampai kita bicara modal apa yang akan dilakukan kalau kita sudah pensiun dan lain-lain kita sudah coba persiapkan di alumni satu lagi bahwa alumni juga kita akan coba bisa masuk untuk bisa kalau yang apa namanya alumni bisa ngajar di dalam alumni yang kita misalkan beberapa yang kita sekarang sudah punya beberapa praktisi beberapa yang sudah mengajar di tempat lain kenapa gak ngajar di dalam itu yang tadi sore saya coba bahas dengan beberapa yang memang mungkin nanti kelanjutannya akan kita sebutkan sebenarnya kita juga ada satu grup lagi mengenai akademis jadi bagi yang senang mengajar inilah kesempatan kita untuk masuk dalam kamu sakti akan membuat satu lagi peluang bicaranya akademis akademis bicara kita kenapa sih dari alumni gak ada yang ngajar di dalam yang bicaranya tadi tadi udah disinggung sih sebenarnya bicara mengenai apa apa tadi kuliah umum nah sekarang bukan kuliah umum lagi kalau kita memang ada sesuatu yang apa lakukan ya kita akan coba prodinya kita lakukan sesuatu yang alumni memang andil dalam akademis dan kita bisa mengajar itu yang kita beri kesempatan di dalamnya yang kalau sekarang banyak pengajar atau pembicaraan atau pengajarnya semua bukan alumni kita coba gimana caranya alumni untuk bisa kita mengajar kembali kita membangun mesin kita akan coba bangun lagi dengan akreditasi yang lebih baik karena kita bicaranya adalah untuk mesin semuanya untuk mesin itu aja dan alumni kita kumpul semuanya tujuannya juga untuk membangun mesin lagi jadi saya mungkin enggak panjang lebar luar biasa terima kasih buat utamanya Mas Wahab yang selalu apa namanya mensupport webinar membimbing terutama buat semuanya agar kita terlaksana mulai dari webinar 1 2 dan 3 dan juga terima kasih buat Prof. Andrew terus Sapa untuk Ari Ari Bipisono panggilannya Ardett terus Mas Bayu sebagai MC-nya terima kasih buat semuanya yang terkait tetap webinar keempat akan segera kita laksanakan mungkin paling secepatnya 2 minggu lagi kita persiapkan lagi untuk beberapa jadi webinar selanjutnya adalah kita akan coba perangkatan sekarang bukan lagi bicara tema saya yakin akan keluar bibit-bibit daripada perangkatan yang luar biasa yang nanti kita harapkan dari bibit-bibit itu daripada masing-masing perangkatan saya yakin punya ciri khas sendiri-sendiri dalam hal mengeluarkan kemampuannya di masing-masing di bidangnya dari saya itu saja terima kasih buat semuanya terima kasih buat senior-senior buat adik-adik semua dan hari ini juga saya libatkan juga adik-adik baru di 2020 untuk bisa join adik-adik ada 2017 kalau salah si baik tadi saya liat juga terima kasih buat adik-adik semua harapan kita jalin hubungan antara senior tadi sudah disebutkan mulai dari angkatan 9 dari mas muladi terima kasih dari PMU sampai dengan 2017 sudah hadir semuanya saya kira terima kasih dari saya itu saja terima kasih buat semua yang terkait dalam webinar tiga ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh baik buat teman-teman semua Mas Wahab mau masukkan lagi atau sebentar lagi kita resmi ditutup tapi tetap saya buka untuk kita saling ngobrol silaturahmi mungkin ya tapi secara resmi nanti saya tutup dan live streaming saya stop dulu nanti silahkan dilanjutkan saya buka ini sampai jam 4 pagi gak apa-apa kok zoom tadi Mas Anggit bilang katanya ada teman-teman junior 2017 segala macam mungkin teman-teman yang masih jadi mahasiswa di Mesin Trisati mau punya usulan atau pendapat atau harapan sebelum beneran ditutup oleh Mas Wahab silahkan tadi siapa Mas sekarang udah gak join ya tadi ada 2017 ini ada Fitri nih Fitri 2017 siapa tau punya harapan baik ayo dari adik-adik yang masih mahasiswa selamat menikmati